Mouji mengambil beberapa pil dan memasukkannya ke mulut Suzyan. Wajahnya sangat jelek. Untuk lebih jelasnya, Suzyan tidak melarikan diri sendirian. Dia dipulangkan oleh seseorang. Dia dikirim kembali oleh Raja Abadi di bawah Zuopingan. Setelah mengirim Suzyan kembali, dia langsung pergi dan tidak tinggal sama sekali. Pada saat ini, luka-luka Suzyan sangat parah. Tidak hanya lautan kesadarannya yang rusak, tetapi bahkan roh esensinya pun terluka. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena pil zinatur milik Mouji, luka-luka Suzyan mungkin benar-benar lumpuh. Efek kuat dari pil zinatur segera terlihat. Roh primordial Suzyan mulai memadat. Ketika dia membuka matanya dan melihat Mouji, dia menghela napas lega. Mouji melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia mengobati lukanya terlebih dahulu. Empat jam kemudian, Suzyan yang pucat keluar dari ruangan. Bagaimana lukamu? Mouji tidak menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindai Suzyan. Terima kasih, Kepala Sekte, karena telah menghabiskan pil abadi yang berharga. Setelah masa pemulihan, luka-lukaku akan hilang. Nada bicara Suzy, andi penuhi dengan rasa hormat. Dia sangat sadar akan luka-lukanya sendiri dan jika dia tidak bergabung dengan Pink Fan, di bawah tangan Kepala Sekte Mo, akan sulit baginya untuk pulih dari luka-lukanya. Bahkan jika dia menemukan material abadi terbaik, lukanya tidak akan sembuh dalam waktu satu atau dua hari. Mungkin butuh puluhan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun. Dia adalah seorang immortal referen tahap akhir, tetapi dia tidak abadi. Ada juga batas umurnya. Mungkin suatu hari, sebelum luka-lukanya pulih sepenuhnya, umurnya akan berakhir. Mouji menganggup dan berkata, Pasti sulit bagimu kali ini. Kamu berada di tahap penghormatan abadi tingkat lanjut, Jadi bagaimana kamu bisa terluka? Siapa yang melakukannya? Mouji yakin bahwa Zuo Pingan bukanlah pelakunya. Hubungannya dengan Zuo Pingan tidak buruk, dan dia tidak mengatakan apapun kepada Zuo Pingan saat itu. Ngomong-ngomong, hanya Zuo Pingan yang berhutang padanya. Zuo Pingan tidak mau meninggalkan Tanjung Perdamaian dan dia tidak akan melukai Su Si, An. Lagi pula, jika Zuo Pingan bergerak, maka Su Si, An tidak akan kembali dengan luka parah, tetapi tanpa nyawa. Mouji tidak percaya bahwa kata-kata Su Si, An telah membuat Zuo Pingan marah. Di antara para ahli di bawahnya, Su Si An adalah yang paling dewasa dan tenang. Dia tidak akan pernah melakukan apapun yang dapat membuat marah kaisar besar seperti Zuo Pingan. Tanjung Perdamaian telah dihancurkan dan tempat itu kini menjadi reruntuhan. Aku ingin masuk dan melihat-lihat, tapi aku bertemu dengan seorang imortal venerable awal. Tunggu, Mouji mengangkat tangannya untuk menghentikan Su Si, An berbicara, jangan bilang kau terluka oleh orang yang masih tahap awal menjadi pendeta abadi itu. Wajah Su Si, An menampakkan ekspresi malu, namun dia menganggup, aku memang telah terluka olehnya, dan aku yakin bahwa dia baru saja melangkah ke tahap imortal referen dasar belum lama ini. Meskipun kekuatanku di dunia abadi biasa saja, aku masih mengenal beberapa penguasa abadi yang kuat. Namun, aku belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Wajah Mouji menunjukkan ekspresi serius. Dia belum pernah melihat kekuatan Su Si, An sebelumnya. Namun, Su Si, An adalah seorang imortal referen tahap akhir yang telah ditempa di penjara pedang selama bertahun-tahun. Namun, dia masih belum sebanding dengan seorang imortal referen tahap awal dan bahkan terluka parah hingga meninggal. Seberapa mengerikankah imortal referen tahap awal ini? Jelaskan penampilan orang itu. Kamu harus menggambarkannya dengan jelas, kata Mouji dengan sungguh-sungguh. Ya, Su Si, An berpikir sejenak, lalu mengangkat tangannya dan menggambar potret seseorang di udara. Lelaki itu bertubuh sedang dan berkulit pucat. Dia mengenakan sepatu rami dan jubah rami. Matanya tajam dan dia membawa pedang tanpa sarung di punggungnya. Jadi itu dia, Mouji tiba-tiba memiliki keinginan kuat untuk maju ke tahap Raja Abadi. Sayangnya, meskipun dia berada di lingkaran besar tahap Abadi Luo Agung, memiliki banyak pil abadi, dan menciptakan warisannya sendiri, fondasinya masih terlalu lemah. Dia tidak pernah mampu menyentuh tahap Raja Abadi. Jika tidak, dia lebih memilih maju ke tahap Raja Abadi terlebih dahulu sebelum mendirikan Ping Fan. Kepala Sekte, apakah kamu mengenali orang ini? Suzi, An bergegas bertanya. Ketika jalur pedang besar dihancurkan, Huangsa tidak melakukan apapun. Terlebih lagi, tingkat kultivasi Huangsa meningkat sangat cepat. Dalam waktu singkat, ia naik dari seorang abadi yang baru naik ke seorang immortal referen. Mouji mengangguk, wajar saja kalau kamu tidak mengenali orang ini. Orang ini bernama Huangsa dan dia berasal dari jalur pedang agung. Mereka sangat haus darah dan sangat kuat. Orang lain dari jalur pedang agung. Aku akan pergi dan membunuh orang ini. Tatapan mata Wei Zidao berubah dingin dan niat membunuhnya melonjak. Mouji berkata, kehancuran Tanjung Perdamaian mungkin ada hubungannya dengan jalur pedang agung. Huangsa adalah orang yang sangat licik. Bahkan jika pembela kanan Wei datang, dia mungkin tidak dapat melihat orang ini. Mouji tidak akan bertindak terhadap pembela kanan Wei. Saat dia muncul, itu berarti pembela kanan Wei akan dikelilingi oleh kaisar abadi dari jalur pedang agung. Sekarang bukan saatnya untuk balas dendam. Kepala Sekte pernah melihat orang ini sebelumnya. Tanya Wei Zidao. Mouji sangat jelas tentang Huangsa. Kembali di Menara Dewa, Huangsa ingin membunuhnya tetapi dihentikan oleh Linglunan. Ngomong-ngomong soal itu, dia masih berhutang budi pada Linglunan. Sayangnya Linglunan terjebak di Menara Dewa. Iya, tuannya sajian dan adik laki-lakinya Niju keduanya dibunuh olehku. Itulah sebabnya orang ini terus-menerus mencoba membunuhku, kata Mouji. Ah, Suzi, antar sentak. Segera, dia membungkuk ke arah Mouji, terima kasih banyak, kepala Sekte karena telah membalas dendam untuk Sekte Tianji. Suzian tentu tahu siapa yang menghancurkan Sekte Tianji. Jika sajian tidak meminta bantuan kaisar semu dari jalur pedang agung, bagaimana mungkin dia bisa dikirim ke penjara pedang? Mouji melambaikan tangannya, Penatu Asu, tidak perlu bersikap sopan kepadaku. Di dunia kultivasi, aku awalnya adalah kepala Sekte Tianji Sek. Baru setelah aku datang ke dunia abadi, aku ingin mendirikan sekolah abadi Ping Fan yang mencakup Sekte Tianji. Suzian tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia membungkuk dengan gembira, Zian memberi hormat kepada kepala Sekte. Semoga kepala Sekte mencari keadilan untuk Sekte Tianji. Awalnya, Suzian tidak berani berbicara banyak tentang Sekte Tianji. Sekarang setelah dia tahu bahwa Mouji adalah kepala Sekte Sekte Tianji, dia tentu saja tidak memiliki keraguan apapun. Yang paling diinginkannya adalah membangun kembali Sekte Tianji. Dia tidak ingin membangunnya kembali di dalam Ping Fan seperti yang dikatakan Mouji. Mouji menghela nafas, Tetua Zian, aku mengerti maksudmu. Awalnya saya ingin membangun kembali Sekte Tianji di dunia abadi. Namun setelah melangkah ke alam baru, pikiranku tiba-tiba berubah. Aku ingin membangun Sekte yang lebih besar lagi. Kepala Sekte, Sekte Tianji juga bisa dibangun lebih besar lagi. Suzi, An bergegas berkata. Mouji melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Suzi, An tetap diam. Ia melanjutkan, sebelumnya, aku hanya punya keinginan mendesak untuk tidak membangun kembali Sekte Tianji. Aku bahkan ingin membangun Sekte yang akan menjadi warisanku sendiri. Saat itu, saya belum sepenuhnya memahaminya. Anda harus tahu bahwa begitu saya memutuskan sesuatu, saya tidak akan goyah. Hanya ketika tiba saatnya berdirinya Sekte ini, saya mulai bimbang. Sebelumnya, saya pikir saya bimbang karena diri saya sendiri. Baru setelah saya terluka parah dan mengalami nirwana, saya perlahan-lahan memahami makna dibaliknya. Ada apa? Suzi? An bertanya tanpa sadar. Setelah saya terluka parah dan hampir mati, saya sekali lagi menyempurnakan Dao saya sendiri. Saya mulai memahami bahwa Sekte Tianji tidak cocok untuk menjadi Sekte abadi. Kita belum melampaui langit dan bumi ini. Kita masih memahami Dao hukum di bawah hukum langit dan bumi ini. Semua ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kehendak surga. Berbicara tentang membangun kembali Sekte Tianji benar-benar sebuah lelucon. Jadi selama kita belum melampaui langit dan bumi ini, dan masih memahami hukum langit dan bumi ini, Sekte Tianji ditakdirkan untuk runtuh. Nada bicara Mo Wu Ji sangat serius. Dia juga perlahan memahami logika ini. Awalnya, ia ingin mendirikan Sekte Tianji. Namun, seiring dengan semakin sempurnanya Dao-nya, ia mulai menentang pendirian Sekte Tianji. Ia bahkan mencari-cari banyak alasan untuk dirinya sendiri. Sekarang dia akan melangkah ke tahap Raja Abadi dan Dao-nya berangsur-angsur disempurnakan, dia akhirnya memahami makna dibalik Dao besar. Mengapa Sekte Tianji di dunia kultivasi semakin terpuruk hingga akhirnya hancur? Bahkan setelah dia memasuki dunia abadi, mengapa Sekte Tianji terus jatuh semakin jauh hingga hancur? Tampaknya ada semacam niat Dao yang menghalangi keberadaan Sekte Tianji. Tetapi Kepala Sekte pertama Sekte Tianji, Senior Yuan Yi, menemukan Monumen Tianji. Sebelum Su Zian selesai berbicara, Mo Uji berkata, mungkin Monumen itu bukan untuk Kepala Sekte Yuan Yi untuk mendirikan Sekte. Sebaliknya, Monumen itu memiliki makna lain. Su Zian pun terdiam. Ucapan Kepala Sekte Mo tidak salah. Semenjak Sekte Tianji berdiri, Sekte tersebut mulai runtuh. Akhirnya, Kepala Sekte Yuan Yi tidak mampu mengungkap rahasia Tianji. Setelah Ping Fan berdiri, Sekte Tianji akan menempati sebuah gunung di dalam Ping Fan dan mengganti namanya menjadi Gunung Surgawi. Mo Uji bisa merasakan kekecewaan Su Zian. Dia tidak terus membujuk Mo Uji karena dia hanya berkata, aku akan bergegas dan memasang barisan pertahanan di sekitar Ping Fan. Setelah itu, aku akan berangkat untuk melakukan perjalanan. Masalah pendirian Ping Fan akan diserahkan kepada Bek Kanan Wei. Setelah tetuasi, An pulih dari luka-lukanya, dia akan membantu Bek Kanan Wei dan Lu Ming dalam mendirikan Ping Fan. Karena Kepala Sekte ingin keluar, mengapa kamu tidak membiarkan Jian Ming Cheng menemanimu? Wei Zidao dapat merasakan bahwa Mo Uji sedang mencari kesempatan untuk maju ke tahap Raja Abadi. Dia ingin Jian Ming Cheng menemani Mo Uji sehingga dia bisa memiliki pelindung. Mo Uji melambaikan tangannya dan berkata, aku ingin mencari kesempatan untuk maju ke tahap Raja Abadi. Ming Cheng sangat sibuk sekarang jadi dia tidak bisa menunda pendirian Sekte karena aku. Mo Uji samar-samar bisa merasakan bahwa pendirian Sekte Ping Fan ini sangat berarti baginya. Adapun apa makna pastinya, ia tidak mampu menguraikannya. Kepala Sekte, jika kau ingin mencari kesempatan untuk maju ke tahap Raja Abadi, aku punya sesuatu untukmu. Ketika Su Zid, An mendengar bahwa Mo Uji ingin keluar untuk mencari kesempatan naik ke tahap Raja Abadi, dia buru-buru mengeluarkan sehelai surat Giyok dan mulai menuliskannya. Setelah setengah jam berlalu, Su Zian menyerahkan surat Giyok itu kepada Mo Uji, Kepala Sekte, kau seharusnya benar. Sekte Tian Ji tidak akan ada lagi dan yang ada hanya Ping Fan di masa depan. Mo Uji menganggupkan kepalanya sambil menerima surat Giyok itu. Mo Uji sangat senang karena Su Zian mampu memikirkan masalah ini dengan matang. Keinginan spiritualnya meresap ke dalam surat Giyok itu dan dia menatap Su Zian dengan kaget. Bagaimana kamu tahu? Mo Uji bertanya pada Su Zian dengan tidak percaya. Ini karena surat Giyok yang diberikan Su Zian kepadanya sebenarnya adalah sebuah peta. Penjelasan pada peta tersebut adalah bahwa wilayah ini kemungkinan besar merupakan lokasi pada tanda Kepala Sekte Putih yang kabur. Bagi mereka yang lupa, silakan lihat bab 540. Ini ditinggalkan oleh pendiri Sekte setelah kejatuhannya. Hanya beberapa orang di Sekte Tianji yang mengetahuinya. Dalam setiap generasi, tidak akan lebih dari tiga orang yang mengetahuinya, Su Zian menjelaskan. Mo Uji pun akhirnya mengerti. Kekuatan Su Zian mungkin termasuk salah satu yang teratas di Sekte Tianji. Wajar saja jika dia tahu tentang ini. 722 Dengan upaya gabungan dari begitu banyak ahli dan Mo Uji sebagai master susunan tingkat puncak, Ping Fan diselesaikan dalam waktu kurang dari setahun. Hal ini juga karena sebagian Ping Fan berada di wilayah laut, yang cukup sulit dibangun. Jika tidak, pembangunannya akan selesai dalam waktu 5 bulan. Pada saat ini, Ping Fan menempati radius 5000 mil. Pada saat yang sama, ia juga menempati area seluas 50 ribu mil di luar Sekte. Meskipun Wind Plains Immortal City tidak senang karena Ping Fan tiba-tiba muncul dan menempati halaman belakang mereka sendiri, penjaga istana Wind Plains Immortal City belum kembali dari Sarfon Immortal Ruins. Selain itu, setiap orang acak dari Ping Fan tampaknya adalah seorang Immortal referen. Wind Plains Immortal City tidak berani melakukan tindakan gegabuh dan hanya bisa menunggu penjaga istana, Dong Sang Lee, untuk kembali. Mo Uji memasang susunan abadi kelas 7 di luar Ping Fan, susunan Ping Fan 7 transformasi besar. Nama susunan pelindung Sekte diberikan oleh Mo Uji. Ini adalah susunan pertahanan tingkat puncak yang dipasangnya berdasarkan pemahamannya terhadap berbagai susunan pertahanan tingkat abadi dan pemahamannya terhadap rune kehampaan di dasar Sungai Kipedang. Susunan pertahanan ini merupakan gabungan dari susunan perangkap, susunan pembunuh, susunan pertahanan, susunan ilusi, susunan penyembunyian, dan susunan pembatas. Satu-satunya yang tidak dimilikinya adalah susunan pengumpul roh. Di bawah Ping Fan, terdapat susunan pengumpul roh agung yang berisi dao agung langit dan bumi. Mo Uji bahkan tidak perlu memasang susunan pengumpul roh, hanyalah mengarahkan energi spiritual abadi yang terkumpul secara alami. Di luar Ping Fan, terdapat jalan batu biru selebar 30 meter. Jalan ini panjangnya setidaknya 5.000 mil. Di kedua sisi jalan, sudah ada dua baris kayu kamper abadi bermutu puncak. Kayu kamper abadi adalah kayu abadi bermutu tinggi yang ditanam oleh sekte-sekte di dunia abadi. Kayu abadi ini tidak hanya lurus, tetapi juga memiliki puncak pohon yang lebar dan bahkan mengeluarkan aroma yang menyegarkan. Di luar jalan batu biru dan hutan kamper abadi, ada sungai pelindung sekte yang lebarnya 30 meter. Sungai ini bukan untuk keselamatan sekte tersebut, tetapi untuk dijadikan penghalang bagi pandangan sekte tersebut. Di pinggiran sungai ini, ada banyak ladang subur yang dibuka oleh Ping Fan. Ladang-ladang subur ini diperuntukkan bagi manusia yang tinggal di Ping Fan. Saat itu, para nelayan yang tinggal di tepi Laut Extreme Glade semuanya telah dipindahkan ke Ping Fan. Di dalam Ping Fan, ada beberapa wilayah besar, Mortal Domain, Immortal Domain, Mortal Exchange Domain, Immortal Exchange Domain dan Mortal Immortal Exchange Domain. Tidak ada syarat bagi siapapun untuk memasuki wilayah ini. Manusia biasa dapat memasuki wilayah abadi, dan manusia abadi juga dapat memasuki wilayah manusia biasa. Siapapun yang ingin memasuki sekolah abadi Ping Fan hanya bisa masuk dari gerbang utama. Area di dekat Lautan Glade Extreme telah disegel oleh Array. Meskipun Ping Fan hanya mengepung daratan sejauh 50 ribu mil, area dekat Laut Extreme Glade telah dikepung oleh Ping Fan. Lautan Glade Extreme bahkan diberi nama Lautan Glade Extreme Ping Fan oleh sekolah abadi Ping Fan dan menjadi wilayah pribadi sekte tersebut. Selama mereka berada di Laut Glade Extreme, mereka akan memasuki wilayah Ping Fan. Di pintu masuk sekolah abadi Ping Fan, ada sebuah prasasti batu besar. Di prasasti itu, tertulis kata-kata, ada perbedaan dalam Dao, tetapi tidak ada yang abadi atau yang Fana. Lebih jauh lagi, ada dua kata besar melayang di udara, Ping Fan. Di gunung utama sementara Ping Fan, Wei Zidao, Nicongan, Jian Ming Cheng, Charui, Suzi, An, Fei Ling dan kawan-kawan berdiri di alun-alun besar milik sekte tersebut. Di belakang mereka terdapat aula besar yang megah milik sekte tersebut. Di depan mereka, ada lautan yang luas dan tak terbatas. Hanya dengan melihatnya saja, seseorang akan merasa rileks dan riang. Setelah membangun sekte abadi yang begitu indah dengan tangan mereka sendiri, semua orang merasa sangat puas. Sebelumnya, tempat ini adalah lautan atau gurun. Sekarang, tempat ini dipenuhi pegunungan hijau dan air yang jernih. Gunung demi gunung berdiri tegak, membentuk tanah suci bagi para dewa. Meskipun tidak ada burung abadi yang ditempatkan di sini, semua orang dapat membayangkan pemandangan indah tempat ini di masa mendatang. Kepala sekte benar-benar hebat untuk benar-benar berpikir menggunakan laut gelet ekstrim sebagai bagian dari sekte dan membangun sekte yang begitu megah dan indah. Di masa depan, ketika kita memindahkan lebih banyak gunung abadi yang indah ke sini, sekolah abadi Ping Fan akan menjadi lebih megah lagi, kata Charui dengan kagum. Dia benar-benar mengagumi pemimpin sekte ini dari lubuk hatinya. Di matanya, pemimpin sekte itu penuh dengan kemampuan. Nicongan menghela nafas, hanya ada satu hal yang tidak baik. Selain itu, mendengar perkataan Nicongan, semua orang terdiam. Semua orang tahu apa yang sedang dibicarakan Nicongan. Energi spiritual abadi di sini terlalu sedikit. Bahkan jika sekte itu dibangun dengan indah, ia tidak akan mampu menahannya. Tanpa energi spiritual abadi, itu hanya akan menjadi tempat yang indah. Kepadatan energi spiritual abadi adalah fondasi sebuah sekte. Wei Zidao juga menghela nafas pelan. Di dunia abadi, urat nadi abadi dengan energi spiritual abadi yang melimpah pasti sudah lama dibangun oleh orang lain. Mengapa mereka menunggu sampai sekarang untuk membangun sekte di Ping Fan? Itu juga karena ketua sekte tidak mempunyai pilihan lain sehingga ia memilih membangun sekte di sini. Hati Mouji dipenuhi dengan urgensi. Di permukaan, Ping Fan tampak telah selesai. Hanya dia yang tahu bahwa Ping Fan masih selangkah lagi dari penyelesaian. Itu adalah untuk mengarahkan energi spiritual abadi ke dalam sekte. Selama dia mengarahkan energi spiritual abadi ke dalam susunan pertahanan dan berbagai area sekte, sekolah abadi Ping Fan miliknya akan lengkap. Baru pada saat itulah dia bisa meninggalkan Ping Fan. Saat Mouji memasuki kedalaman Laut Glade Extreme, dia terkejut saat mengetahui bahwa Fu Jing Feng sudah berada di tahap pembangunan roh level 4. Meski begitu, Lian Ying Xian masih berada di lingkaran besar tahap abadi Luo Agung. Mouji masih merasa cukup puas. Mereka berdua seharusnya segera mengakhiri kultivasi tertutup mereka. Pil puasa yang dia tinggalkan untuk Fu Jing Feng juga hampir habis. Kalau begitu, sebaiknya dia menunggu mereka berdua keluar dari kultivasi tertutup sebelum mencari kesempatan untuk menjadi raja abadi. Rune susunan kehampaan diukir di udara oleh Mouji. Sesekali, ia akan melemparkan beberapa bendera susunan. Setelah memasang susunan pertahanan sekolah abadi Ping Fan, dao susunan Mouji telah mencapai tingkatan lain. Meskipun ia belum mencapai tingkatan master susunan abadi kelas delapan, pemahamannya tentang Rune susunan hampa jauh lebih menyeluruh. Rune Aray Void merupakan konsep baru. Bahkan di dunia abadi, sebagian besar master Aray Abadi akan menggunakan Aray Flag untuk memasang Aray. Rune Aray Void milik Mouji dapat menggantikan bendera Aray dan fondasi Aray. Metode ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun di dunia abadi. Dapat dikatakan bahwa tidak banyak ahli susunan abadi yang mampu menembus susunan pertahanan kelas 7, susunan kipas ping berputar 7, kecuali mereka menyerangnya secara langsung. Menyerang seven revolving Ping Fan Aray secara langsung akan menjadi sebuah lelucon. Lautan glade ekstrim di bawah Ping Fan dipenuhi dengan energi spiritual abadi. Ping Fan juga memiliki banyak kaisar abadi dan pendeta. Dalam keadaan seperti itu, jika susunannya masih rusak, maka dia akan menjadi sangat tidak berguna. Kecuali jika ada lebih dari 10 kaisar abadi yang menyerang 7 formasi kipas ping berputar. Mouji menduga bahwa bahkan Jalur Pedang Agung, Sekte Petir, dan Sekolah Abadi Lautan Luas tidak akan memiliki lebih dari 10 kaisar abadi. Lebih jauh lagi, dia akan menghancurkan salah satu sekte ini sebelum mereka sadar. Di puncak utama, Wei Zidao yang awalnya ingin mengucapkan beberapa patah kata nasihat, tiba-tiba gemetar. Seketika, dia melihat sekeliling dengan tak percaya. Bukan hanya Wei Zidao, semua orang juga melihat sekeliling dengan kaget. Ini karena pada saat ini, energi spiritual abadi yang padat menyebar. Mereka yakin bahwa bahkan sekte kelas atas tidak akan memiliki energi spiritual abadi yang padat seperti itu. Terlebih lagi, energi spiritual abadi ini terus menyebar, perlahan-lahan meliputi seluruh sekolah abadi Ping Fan. Sekarang aku mengerti. Wei Zidao akhirnya menyadari sesuatu. Ia bertanya-tanya mengapa orang seperti kepala sekte Mo mendirikan sektenya di tempat yang biasa-biasa saja. Jadi hal yang paling menyenangkan tentang Ping Fan bukanlah keindahannya, tetapi energi spiritual abadi di sini lebih padat daripada tempat lain manapun. Dia tidak tahu bagaimana kepala sekte Mo melakukannya, dia juga tidak ingin tahu. Yang dia tahu adalah bahwa dia sekarang adalah pelindung Ping Fan yang terhormat. Hahaha, itu memang sekte nomor satu. Jian Ming Cheng, yang selalu menjadi orang yang tidak banyak bicara, tertawa terbahak-bahak saat ini. Karena dia telah menyetujui sesuatu, dia tentu saja tidak akan menarik kembali kata-katanya. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia adalah murid Ping Fan dan bagaimana dia masih harus mencari tempat untuk berkultivasi, dia merasa sedikit menyesal. Sekarang kepala sekte telah menarik energi spiritual abadi yang begitu padat, ditambah dengan banyaknya ahli Ping Fan, hanya masalah waktu sebelum Ping Fan menjadi sekte nomor satu. Saya telah memperoleh wawasan tentang Grendau. Saya akan bergerak terlebih dahulu. Dalam kegembiraannya, Nicongan bergegas menuju puncak keabadiannya sementara. Dia ingin maju ke tahap kaisar abadi tingkat menengah di sana. Hampir pada saat yang sama saat Nicongan pergi, Wei Zidao dan kawan-kawan juga pergi. Tidak hanya Nicongan yang mendapatkan wawasan tentang tahap kaisar agung, Wei Zidao juga mendapatkan wawasan tentang tahap kaisar agung. Jian Ming Cheng juga merasakan panggilan dari tahap kaisar abadi tingkat menengah. Bahkan Failing ingin sekali menyerbu ke tahap penghormatan abadi tingkat lanjut. Kenyataannya, orang-orang ini telah mencapai puncaknya setelah keluar dari penjara pedang. Alasan mengapa mereka tidak dapat menerobos adalah karena energi spiritual abadi di sini terlalu sedikit. Sekarang Mouji telah menarik energi spiritual abadi yang begitu padat, menerobos hanyalah masalah pikiran. Tepat saat Mouji mengarahkan energi spiritual abadi keluar, sebelum dia sempat menyegel urat abadi ini, pencerahan sempurna muncul dalam benaknya. Dia melihat Grendao yang lebih luas antara langit dan bumi. Dia merasakan energi langit dan bumi yang tak terbatas. Selain itu, dia memperoleh wawasan tentang Grendao miliknya. Tubuh Mouji bergetar hebat. Ia hampir ingin berteriak ke langit. Selama ini, tidak peduli bagaimana dia mengarahkan energi spiritual abadi untuk berkultivasi atau bagaimana dia menggunakan saluran wahyu daunya, dia tetap tidak mampu merasakan penghalang tahap raja abadi. Hari ini, tepat saat dia selesai menyiapkan Ping Fan dan membimbing energi spiritual abadi, dia merasakan penghalang tahap raja abadi. Satu-satunya hal yang kurang darinya adalah keluar dan menjalani kesengsaraannya. Mouji telah berkultivasi hingga sekarang dengan tubuh fisik tingkat 6. Baginya, menjalani kesengsaraan semudah bernapas. Jadi begitulah adanya. Mouji menghela napas dalam-dalam. Dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa merasakan tahap raja abadi sebelumnya. Itu karena daunya belum lengkap. Dia membuka jalan kultivasi bagi mereka yang tidak memiliki akar spiritual. Jalan ini setara dengan dao warisannya. Entah bagaimana, dia juga merasa bahwa dia harus mewariskan daunya. Janji tak berwujud ini menjadi simpul daunya. Dao warisan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja. Tidak peduli seberapa kuat atau hebatnya Mouji, dia tidak akan dapat mewariskan daunya untuk selamanya. Hanya dengan membangun Ping Fan dan membangun dao warisannya sendiri, barulah dia bisa menjalani nirwana dan meningkat. Hari ini, dia melakukannya dan dia mengerti. Yakni, hanya dengan mewariskan daunya, barulah ia menjadi dao yang sejati. 723 Kakak senior, kau sudah kembali. Suara Lian Yingsian menyadarkan Mouji. Ia melihat Lian Yingsian yang tampak terkejut berjalan mendekat. Dibandingkan sebelumnya, tubuh Lian Yingsian memiliki aura keanggunan yang tak terlukiskan. Adik perempuan Yingsian, selamat atas keberhasilanmu dalam berkultivasi. Bagaimana itu? Apakah kamu bisa mengingat beberapa hal? Mouji berkata dengan gembira. Untungnya, dia tidak menerima Lian Yingsian sebagai muridnya saat itu. Kalau tidak, dia pasti akan merasa canggung di masa depan. Latar belakang Lian Yingsian jelas tidak sederhana. Lian Yingsian menggelengkan kepalanya, setelah saya membuka lebih dari 99 meridian, kultivasi saya mulai meningkat pesat. Kadang-kadang, saya bahkan bisa naik satu level dalam beberapa hari. Namun, tampaknya hal itu melambat beberapa hari ini. Mouji mengangguk. Ia menduga bahwa Lian Yingsian seharusnya sama seperti dirinya. Ia akan maju ke tahap Raja Abadi dan membutuhkan beberapa kesempatan. Panggil Jing Feng. Aku akan menyegel tempat ini. Di masa depan, kita tidak perlu lagi berkultivasi di sini, kata Mouji. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa memasuki tempat ini. Tempat ini akan menjadi sumber energi spiritual abadi bagi Ping Fan. Itu juga merupakan tempat terpenting di Ping Fan. Baiklah. Lian Yingsian bergegas memanggil Fu Jing Feng. Dia tidak menanyakan alasannya. Kultivasinya sudah berada di tahap abadi Luo Agung. Dalam hatinya, dia masih seorang nelayan yang tinggal di tepi laut. Tuan, Anda telah kembali. Ketika Fu Jing Feng melihat Mouji, kegembiraannya tampak jelas. Sebenarnya, saat dia berkultivasi, dia keluar beberapa kali. Hanya saja, gurunya tidak ada di sana dan Lian Yingsian selalu menyendiri. Dia hanya bisa terus berkultivasi. Mouji terkeke, tidak buruk, kemajuanmu masih bagus. Ayo pergi. Ping Fan sudah mapan. Di masa depan, kamu dan Yingsian tidak perlu berkultivasi di sini. Ping Fan didirikan. Bagi Lian Yingsian dan Fu Jing Feng, hal itu tidak terlalu berarti. Ketika mereka berdua berdiri di puncak utama sekolah abadi Ping Fan, mereka dapat merasakan energi sekolah abadi Ping Fan yang agung dan tak terbatas. Saat mereka menikmati pemandangan yang indah, mereka berdua tercengang. Pada saat ini, mereka berdua akhirnya mengerti apa yang dimaksud Mouji ketika dia mengatakan bahwa Ping Fan telah didirikan. Kepala Sekte. Ketika Susi, An dan Charui melihat Mouji, mereka bergegas menyambutnya. Hingga saat ini, keduanya masih dalam keadaan shock akibat padatnya energi spiritual abadi. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan perbedaan antara Ping Fan dan Sekte Abadi lainnya. Sekte Abadi mereka juga tidak lemah. Namun, sebagian besar tempat itu adalah tempat kultivasi terpencil bagi para tetua Sekte atau ahli Sekte. Di wilayah abadi Ping Fan, hampir setiap tempat dipenuhi dengan energi abadi yang padat. Tidak ada perbedaan sama sekali. Mouji juga merasa sangat puas. Pendirian sekolah abadi Ping Fan dapat dianggap sebagai pemenuhan salah satu keinginannya, yaitu agar daunnya dapat diwariskan. Setelah kita menghancurkan jalur Pedang Agung, kita akan memindahkan semua gunung abadi mereka ke Ping Fan kita. Pada saat itu, kalian semua dapat memilih gunung abadi kalian sendiri untuk ditinggali. Mouji merasa bahwa jumlah gunung abadi tingkat puncak di Ping Fan terlalu sedikit. Mouji berkata, saat aku maju ke tahap Raja Abadi, aku akan pergi dan menemui Kaisar Abadi Pingan. Entah aku menemukannya atau tidak, saat aku kembali akan menjadi saat kehancuran jalan Pedang Agung. Mouji awalnya ingin mencari lokasi pada token kepala Sekte Tianji, terutama untuk mencari kesempatan menjadi Raja Abadi. Sekarang setelah dia mendirikan Ping Fan, dia sudah berhubungan dengan tahap Raja Abadi. Dia tidak perlu terburu-buru, dia ingin maju ke tahap Raja Abadi terlebih dahulu. Adapun untuk menemukan Kaisar Abadi Pingan, pertama-tama, ia membutuhkan Kaisar Agung seperti Zuo Pingan. Kedua, ia khawatir Zuo Pingan akan berada dalam bahaya. Mendengar bahwa Ketua Sekte akan maju ke tahap Raja Abadi, Carwi berkata, Ketua Sekte, saya baru saja menerima berita dari Suster Junior Sai Jun bahwa Teratai Api Karma Merah muncul di tingkat keempat dunia rusak. Bila Ketua Sekte tertarik pada Teratai Api Karma Merah, maka Anda tidak bisa maju ke tahap Raja Abadi. Kudengar Raja Abadi tidak bisa memasuki level keempat dunia rusak. Teratai Api Karma Merah muncul. Seru Mouji. Mouji tentu tahu tentang harta karun seperti Teratai Api Karma Merah. Bahkan dalam legenda bumi, harta karun ini dianggap sebagai harta karun kelas atas. Dikabarkan sebagai harta karun siantian. Carwi berkata dengan yakin, ya, Suster Junior Sai Jun selalu mengelola masalah serikat pekerja, jadi dia memiliki berbagai macam informasi. Saat itu, Tong Hui dari Bladescar Mountain dan Fei Su dari Revolving Sol Dao menemukan Teratai Api Karma Merah pada saat yang sama. Keduanya terlibat dalam pertempuran besar di level keempat Broken World. Pada akhirnya, karena seseorang muncul, mereka berdua buru-buru melarikan diri. Sekarang, seluruh tingkat keempat dunia rusak sedang mencari Tong Hui dan Fei Su. Aku akan pergi ke dunia rusak terlebih dahulu. Mo Wu Ji tidak ragu untuk berubah pikiran. Bisa menemukan harta karun seperti Teratai Api Karma Merah sekali saja sudah merupakan sebuah kesempatan. Dia tidak hanya menemukannya sekali, dia bahkan mendengarnya lagi. Tidak apa-apa kalau dia tidak tahu tentang harta karun tersebut, tapi karena dia tahu, maka dia tidak akan melepaskannya. Dia bisa maju ke tahap Raja Abadi kapan saja. Si, An, setelah aku pergi, kamu akan mengambil alih posisi Wakil Kepala Sekte untuk sementara dan membantuku mengelola semua urusan Ping Fan. Setelah pembela kanan Wei dan kawan-kawan berhasil maju, sampaikan kepada mereka kata-kataku. Mereka harus memastikan stabilitas Ping Fan. Dengan itu, Mo Wu Ji mengeluarkan dua bendera susunan dan sebuah surat biok untuk Su Zi, An. Dua bendera susunan ini adalah bendera susunan untuk mengaktifkan susunan pertahanan Sekte, satu Yin dan satu Yang. Surat biok ini berisi prinsip-prinsip Ping Fan dan aturan Sekte. Setiap orang harus mengikutinya dan tidak ada perbedaan antara manusia biasa dan abadi. Juga, jika Anda ingin menetap di Ping Fan, Anda harus benar-benar mengikuti prosedur yang saya tetapkan. Ya, Su Zi, An dengan hormat menerima bendera formasi dan surat biok. Setelah melihat kata-kata, dewa dan manusia, di pintu masuk Sekte, dia memahami prinsip-prinsip kepala Sekte. Pena Tuaca, cepatlah dan temukan Sai Jun. Sejak Ping Fan didirikan, semua lelang dan transaksi bisnis mendatang akan diadakan di Ping Fan. Baik, Ketua Sekte, Cha Rui Buru-Buru membungku. Sejak Ketua Sekte memasuki Gunung Anggur Keselamatan, dia secara pribadi telah menyaksikan bagaimana Ketua Sekte melakukan berbagai hal dan bagaimana Ping Fan dibangun. Dia tidak akan ragu-ragu melaksanakan kata-kata pimpinan Sekte itu. Si, An, mereka berdua adalah adik magangku, Lian Ying Sian, dan murid pribadiku, Fu Jing Feng. Jika saya tidak ada, mohon buatlah beberapa pengaturan. Ying Sian dan Jing Feng, kemari dan sapa kedua senior itu. Su Zi, An, wakil kepala Sekte Ping Fan. Cha Rui, Tetua Urusan Eksternal Ping Fan. Mo Wuji awalnya ingin membawa Lian Ying Sian dan Fu Jing Feng untuk mengamati kesengsaraan petirnya. Sekarang setelah teratai api karma merah muncul, dia harus mengesampingkan kesengsaraan petir itu. Salam, wakil kepala Sekte Su, Salam, Tetua Cha. Lian Ying Sian dan Fu Jing Feng tersadar dari keterkejutan mereka dan bergegas menyambut mereka. Mendengar bahwa Fu Jing Feng adalah murid pribadi ketua Sekte dan Lian Ying Sian adalah adik perempuan magang ketua Sekte, baik Su Zi, An maupun Aku pergi dulu. Hati Mo Wuji dipenuhi kecemasan. Setelah meninggalkan beberapa instruksi, sosoknya melintas dan dia menghilang dari gunung utama Ping Fan. Hati Su Zian dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak menyangka ketua Sekte akan menyerahkan tugas sepenting itu kepadanya. Dia pasti tidak bisa mengecewakan ketua Sekte dan mengikuti aturan dengan ketat. Saat Su Zian memikirkan hal ini, keinginan spiritualnya mendarat pada surat biok yang diberikan Mo Wuji kepadanya. Seketika, ekspresinya berubah. Ada apa? Cha Rui melihat perubahan pada ekspresi Su Zian dan bergegas bertanya. Wajah Su Zian sedikit pucat saat dia berkata, Kepala Sekte sebenarnya ingin semua orang yang tinggal di Ping Fan menjadi setara, terlepas dari abadi atau fana. Ada satu kalimat lagi yang tidak diucapkannya. Yaitu jika seorang abadi membunuh manusia biasa tanpa alasan, ia harus membayarnya dengan nyawanya. Bahkan Sekte Buddha yang memperjuangkan kesetaraan pun tidak berani mengatakan hal seperti itu. Paling-paling mereka akan menegur dan menggunakan alasan menggunakan Dharma Buddha Agung untuk menghilangkan niat membunuh. Carui menepuk bahu Su Zian, Si An, ikuti saja instruksi Kepala Sekte. Kita masih belum mengerti Dao dari Ketua Sekte. Namun, sampai sekarang, apakah Ketua Sekte pernah melakukan kesalahan? Melihat ke arah Ping Fan yang agung, Su Zian menganggupkan kepalanya dengan tegas. Ia yakin bahwa Mou Ji memberinya tugas ini karena ia yakin bahwa dirinya, Su Zian, dapat melakukannya. Mou Ji memang percaya bahwa Su Zian dapat membantunya mengurus rumahnya. Kultivasi Su Zian tidaklah yang tertinggi, dia hanya berada di tahap penghormatan abadi tingkat lanjut. Namun, ada satu hal yang baik tentang Su Zian, dia sangat berhati-hati dan tenang. Dia tidak memiliki temperamen sombong seperti kebanyakan orang abadi. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Su Zian mampu membawa keluar beberapa pengikut Sekte Tianji yang memasuki penjara pedang tanpa cedera. Yang lebih penting, Su Zian sangat setia padanya. Mou Ji juga bisa merasakannya. Mungkin karena dia adalah kepala Sekte Tianji. Setelah menggabungkan semua alasan ini, Mou Ji akhirnya yakin untuk menyerahkan Ping Fan kepada Su Zian. Kemudian, dia bergegas menuju dunia rusak. Di sebuah gurun di tingkat keempat dunia rusak, wajah Do Hualong dan Su Ru Er sangat pucat. Entah mengapa, tak seorang pun datang ke tempat ini selama dua tahun terakhir. Namun, akhir-akhir ini, terlalu banyak orang yang datang. Mereka berdua tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Do Hualong sangat cemas. Jika mereka bukan orang pertama yang tiba di tempat ini, mereka pasti sudah ketahuan sejak lama. Sekarang karena semakin banyak orang di sini, hanya masalah waktu sebelum mereka ditemukan. Orang-orang ini tidak ada di sini karena kita. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menuju ke arah di mana energi spiritual abadi lebih padat. Tetapi orang-orang yang ada di sini semuanya datang dari arah di mana energi spiritual abadi lebih padat. Jika kita menuju ke sana, kita akan kebetulan bertemu dengan mereka. Do Hualong tidak menunggu Suruer menyelesaikan kalimatnya saat dia berkata dengan cemas. Bagaimana mungkin Suruer tidak mengetahui logika ini? Namun, dia dan Do Hualong benar-benar tidak punya jalan keluar lain. Lagipula, orang-orang ini tidak ada di sini untuk mereka berdua. Kalau tidak, mereka berdua pasti sudah dihentikan sejak lama. Kakak senior, mengapa kita tidak membuang teratai api karma merah? Do Hualong telah mengikuti Suruer begitu lama. Tentu saja, dia tahu bahwa teratai api karma merah pada dirinya akan ditemukan cepat atau lambat. Lagipula, dia hanya menyembunyikan teratai api karma merah. Dia tidak benar-benar memurnikannya. Setiap kebocoran energi akan memperlihatkannya di mata orang banyak. 724. Hahaha, kamu benar-benar pandai bersembunyi. Kamu benar-benar bersembunyi di tempat terkutuk ini selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena teratai api karma merah yang terbongkar di sini, makhluk abadi ini tidak akan bisa menemukan kalian berdua semut. Suara tawa yang keras mengejutkan Surou, Er dan Do Hualong. Fu Zensong berjubah merah telah muncul di depan mereka berdua. Do Hualong dan Surou, Er merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es karena tubuh mereka menjadi dingin. Tawa Fu Zensong tiba-tiba berhenti. Ia tampak memikirkan sesuatu saat suaranya bergetar, kalian berdua bersembunyi di sini. Mungkinkah kalian berdua menemukannya? Fu Zensong terkejut dengan pikirannya sendiri. Dia bahkan merasa bahwa pikirannya mungkin benar. Kini seluruh dunia yang rusak tengah membicarakan tentang bagaimana teratai api karma merah muncul di tingkat keempat. Kedua semut sekte Tianji yang dikejarnya itu bersembunyi di tempat seperti itu. Siapa yang bisa yakin bahwa mereka bukanlah orang-orang yang mengambil teratai api karma merah? Setelah itu, Fu Zensong menggelengkan kepalanya. Rumor di dunia luar sangat jelas. Dua dewa Ziagum melihat teratai api karma merah pada saat yang sama dan akhirnya saling bertarung. Mati saja. Fu Zensong membuka tangannya dan cahaya sekoperak menyapu ke arah Su Rau, R dan Do Hualong. Su Rau, R membakar darah vitalnya dengan marah sebelum mengeluarkan lan empreston miliknya. Di bawah cahaya sekoperak Fu Zensong, lan empreston milik Su Rau, R bagaikan kunang-kunang. Boom! Cahaya biru milik lan empreston ditelan. Su Rau, R dan Do Hualong terpental. Dari awal hingga akhir, Do Hualong bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang. Aliran darah mengalir dari dagu Su Rau, R dan melintasi dadanya. Darah segar seketika mewarnai tubuh Su Rau, R menjadi merah. Hualong, aku tidak bisa mengalahkan orang ini. Aku akan menundanya sebentar. Cepatlah melarikan diri. Wajah Su Rau, R sedikit pucat dan nadanya cemas. Do Hualong berkata tanpa ragu, aku pasti tidak akan melarikan diri. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan membiarkan bajingan ini. Diamlah. Su Rau, R tersentak, dia adalah Dewa Yi Agung. Su Rau, R tidak melanjutkan bicaranya. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Dia dan Do Hualong tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Fu Zensong sudah berjalan mendekat dan berkata sambil terkekeh, jika aku bisa melepaskan kalian berdua hari ini, aku, Fu Zensong. Ucapan Fu Zensong terhenti tiba-tiba. Ia melihat seorang pemuda berjubah coklat berjalan mendekat. Meskipun dia berada di tingkat keempat dunia rusak di mana orang-orang dapat menyergapnya kapan saja, pemuda berjubah coklat ini tetap terlihat santai, seolah-olah sedang berjalan-jalan. Yang membuat Fu Zensong takut adalah pemuda berpakaian coklat ini tampaknya memiliki aura mengerikan yang dapat melahap langit dan membelah bumi. Jari pemuda ini dapat dengan mudah mencabik-cabiknya. Tatapan mata pemuda berjubah coklat itu menyapu wajahnya. Dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, dan dia bahkan menggigil tanpa sadar. Dia tahu bahwa hanya lingkaran besar dari tahap abadi luo agung yang dapat memasuki level keempat dunia hancur. Tatapan orang ini sudah cukup membuatnya menggigil. Dia menduga bahwa bahkan seorang raja abadi mungkin tidak sebanding dengan orang ini. Untungnya, pemuda berjubah coklat itu tidak terlalu memperhatikannya. Di mata pemuda ini, Fu Zensong hanyalah seekor semut. Tatapan mata pemuda berjubah coklat itu menyapu Surou, R dan matanya terpaku padanya. Sebuah gemadan palpitasi yang menyentuh hati muncul di matanya. Dia menatap Surou, R tanpa berkedip. Mungkin wanita di depannya ini tidak tercantuk, tetapi kecantikannya yang lembut dan kecerdasannya yang tak terlukiskan meninggalkan bekas di hatinya. Sekalipun wajahnya pucat, tetap saja tidak dapat menyembunyikan temperamennya. Ini adalah pertama kalinya hatinya tersentuh oleh seorang wanita. Ini adalah satu-satunya wanita yang dapat menyentuh hatinya sejak ia mulai berkultivasi. Siapa namamu? Pemuda berjubah coklat itu tiba-tiba bertanya dengan nada lembut. Surou, R. Surou, R berjuang untuk berdiri. Dia mundur dengan hati-hati. Pria berjubah coklat ini sangat kuat, tetapi dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Merasakan kelemahan dan kepanikan Surou, R, hasrat yang kuat muncul di hati lelaki berjubah coklat itu. Dia tidak tahu apakah itu hasrat untuk memiliki, hasrat untuk melindungi, atau sesuatu yang lain. Dia perlahan menoleh dan tatapannya tertuju pada Fu Zensong. Suaranya sedingin es saat dia berkata, kaulah yang melukainya. Suara Fu Zensong dipenuhi ketakutan saat dia buru-buru berkata, senior, aku. Fu Zensong merasakan energi yang meledak-ledak dan tajam. Ia bahkan merasakan sesak napas. Perasaan sesak napas ini hampir membuatnya berlutut di tanah. Cepatlah pergi. Surou, R menarik Do Hualong dan dengan panik mundur. Walaupun lelaki berjubah coklat ini menyelamatkannya dan tampaknya memiliki kesan yang baik terhadapnya, tetap saja ada rasa takut di hatinya. Dia bisa merasakan hasrat yang kuat untuk memilikinya di mata pria berjubah coklat itu. Hasrat ini membuat jantungnya berdebar-debar karena takut. Senior, mereka sudah pergi, melihat Su Rou, R dan Do Hualong melarikan diri. Fu Zensong buru-buru berkata, dia berharap lelaki berjubah coklat ini akan mengejar Su Rou, R dan Do Hualong dan melepaskannya. Aku tahu. Karena kau telah melukainya, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Pria berjubah coklat itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak mengejar Su Rou, R. Dia tahu bahwa jika dia mau, dia bisa mengejar Su Rou, R kapan saja. Mendengar lelaki berjubah coklat itu ingin membunuhnya, Fu Zensong berteriak cemas, Senior, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah murid dari Empty Mirror Immortal Dao. Aku juga manajer dari Sarfon Immortal Ruins milik Empty Mirror Immortal Dao. Pria berjubah coklat itu tertawa dingin, apakah cermin kosong abadi Dao sangat mengesankan. Setelah kamu meninggal, beritahu pada dewa cermin kosong bahwa orang yang membunuhmu adalah Lei Hong Ji. Tepat ketika Fu Zensong bertanya-tanya siapa Lei Hong Ji, sebuah pedang petir melesat seperti sambaran petir. Dia dapat melihat dengan jelas pedang petir ini tetapi dia tidak dapat menghindarinya. Hah! Darah mengalir deras dan Fu Zensong bahkan bisa mencium bau hangus dari pedang petir yang menusup tubuhnya. Matanya dipenuhi keputus asaan tetapi dia tidak mau menutup matanya. Dia tidak mau menerima ini. Kakek! Beberapa tepukan terdengar, Lei Hong Ji tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat seorang sarjana berwajah hitam berjalan perlahan. Bahkan ada bekas luka di wajah sarjana ini. Orang ini tampak sangat familiar. Lei Hong Ji mengerutkan kening. Dia adalah seorang sarjana biasa. Dia tampak seperti manusia biasa dan spiritualitas abadi di sekelilingnya tidak terlihat jelas. Lumayan, penggunaan pedang petirmu bahkan lebih lancar daripada milikku. Kudengar kau masuk sekte petir, apakah si tua bangka Lei Guyun itu mengajarimu beberapa seni sakral petir? Si Kong Hucu berwajah hitam itu sudah berjalan menghampirinya. Lei Hong Ji, yang membuat Fu Zensong merasa takut, tidak tampak terlalu menakutkan di mata cendikiawan berwajah hitam ini. Siapakah sebenarnya kamu? Lei Hong Ji bertanya dengan dingin. Meskipun dia tahu bahwa dia pasti lebih kuat dari pihak lain, dia memiliki perasaan aneh bahwa orang ini tidak sederhana. Dia bahkan tampak agak akrab. Kita akan bicarakan siapa aku nanti. Aku mengenali orang yang kau bunuh. Dia adalah Fu Zensong dari MT Mirror Immortal Dao. Kudengar orang ini adalah manajer di Sarfon Immortal Ruins. Saat itu, aku bahkan mengampuni nyawanya. Aku tidak menyangka dia akan dibunuh olehmu. Jangan khawatir, aku pasti akan menyebarkan berita itu. Terhadap Sekte Petirmu, Dao Abadi Cermin Kosong hanyalah seekor semut. Oh benar, saat Sekte Petirmu menghancurkan Dao Abadi Cermin Kosong, jangan lupa panggil aku. Aku akan pergi dan menonton pertunjukannya. Oh, aku lupa. Kau mungkin tidak bisa meninggalkan tempat ini. Sarjana berwajah hitam itu berbicara seolah-olah dia sedang membicarakan masalah keluarga. Lei Hong Ji menghela napas lega. Dia sudah mengenali orang di depannya, aku bertanya-tanya siapa yang berani bersikap begitu sombong di hadapanku, Lei Hong Ji. Jadi itu kamu, Rock Cultivator 2705. Sarjana berwajah hitam itu terkekeh, Lei Hong Ji. Tidak banyak orang yang tahu bahwa aku adalah penggarap nakal 2705. Namun, banyak yang tahu bahwa aku dipanggil Mou Ji. Sambil berkata demikian, Mou Ji menyekat tangannya. Sosok cendikiawan berwajah hitam itu menghilang tanpa jejak. Wujud asli Mou Ji muncul di hadapan Lei Hong Ji. Dia tampak tumbuh lebih tinggi. Tubuhnya yang sempurna tampak seperti telah dipahat oleh pisau. Hal ini membuat Lei Hong Ji sedikit cemburu. Mata itu begitu cemerlang, seolah mampu melihat isi hati seseorang. Dia selalu berpikir bahwa dirinya sangat tampan. Sayangnya, matanya agak panjang dan sipit, yang merusak kecantikannya secara keseluruhan. Mou Ji jelas terlihat sangat biasa. Namun, Lei Hong Ji merasakan tekanan yang sangat besar. Seolah-olah dia telah bertemu dengan rival seumur hidupnya. Sama seperti Fuzden Song, dia merasakan sesak napas. Namun, dia tahu bahwa ini hanyalah halusinasi. Selama ini, Mou Ji telah memberinya terlalu banyak tekanan. Kebenciannya terhadap Mou Ji terlalu dalam. Mou Ji, karena kita sudah bertemu di sini, mari kita selesaikan permusuhan lama dan baru kita bersama-sama. Nada bicara Lei Hong Ji berubah tenang. Permusuhannya dengan Mou Ji sedalam lautan. Hanya ketika salah satu dari mereka terbunuh, permusuhan itu akan berakhir. Pada saat ini, dia benar-benar merasa bersyukur. Bersyukur bahwa tiga kaisar agung dan satu kaisar kuasi gagal membunuh Mou Ji. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia, Lei Hong Ji, mempunyai kesempatan untuk membalas dendam secara pribadi. Lei Hong Ji membuka tangannya. Sebuah palu petir besar muncul di tangannya. Pada saat ini, bukan hanya tubuh Lei Hong Ji yang berkedip-kedip karena kilat. Bahkan palu petirnya juga berkedip-kedip karena kilat. Energi dahsyat langsung memenuhi ruang di sekitarnya. Sebagian rumput liar langsung berubah menjadi debu di bawah energi jenis petir ini. Sebuah domain tajam bagai pedang langsung meluas dan menyapu ke arah Mou Ji. Mata Mou Ji menunjukkan ekspresi serius. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan Lei Hong Ji. Namun, dia tidak asing dengan Lei Hong Ji. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa setiap kali Lei Hong Ji naik satu tingkat, kekuatannya akan meningkat pesat. Saat dia merasakan domain seperti pedang milik Lei Hong Ji menyapu ke arahnya, domain pusaran air milik Mou Ji tidak ragu untuk meluas keluar. Ledakan. Pedang petir di dalam domain Lei Hong Ji meledak di dalam domain pusaran air Mou Ji. petir meledak, memenuhi langit dengan cahaya petir. Para pembudidaya yang lewat dari jauh bisa merasakan energi mematikan yang mengerikan itu. Mereka buru-buru mengambil jalan memutar. Tatapan fanatik muncul di mata Lei Hong Ji. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah kehausan. Sejak ia melangkah ke panggung True Lake, ia belum pernah bertemu lawan yang sepadan. Tak seorang pun mengetahui rahasianya. Ini karena bakatnya terus-menerus dimurnikan dan ditingkatkan. Dengan kata lain, akan ada hari ketika bakatnya akan menjadi yang pertama di seluruh alam semesta. Justru karena itulah, dia ingin tahu rahasia apa yang dimiliki Mou Ji. Bagaimana mungkin tingkat kultifasi Mou Ji bisa menyamainya? 725. Mengenai apakah Mou Ji sebanding dengannya, Lei Hong Ji bahkan tidak terlalu memikirkannya. Lawan-lawannya, Lei Hong Ji belum pernah berada pada tahap yang sama dengannya. Dia bahkan telah membunuh lebih dari satu raja abadi. Saat itu, ketika Mou Ji lolos dari tangan para kaisar abadi, dia tahu betul bahwa itu karena Mou Ji memiliki boneka abadi kaisar agung. Yang lebih penting, kaisar agung itu tidak ingin membunuh Mou Ji. Dengan kata lain, ketika Mou Ji diserang, kaisar agung itu menahan diri. Hanya saja mereka tidak menyangka tubuh Mou Ji ternyata cukup kuat untuk mengarahkan serangan para kaisar besar guna merobek kekosongan. Lei Hong Ji kembali menghunus palu petirnya. Guntur bergemuruh di langit dan semua yang berada dalam radius 50 km diselimuti oleh kilatan petir. Mou Ji menyerang dengan half moon weighted halbert miliknya. Badai pasir yang dahsyat pun melanda. Dalam sekejap, badai pasir berubah menjadi cahaya halbert yang meliputi segala sesuatu dalam radius 50 km. Ledakan. Busur petir yang tak terbatas berbenturan dengan cahaya tombak yang memenuhi langit menyebabkan ruang di sekitarnya meledak. Jurang besar dibajak menciptakan pemandangan yang mengerikan. Puff puff puff. Sepuluh sinar tombak melesat keluar dari jaring petir dan menusuk tubuh Lei Hong Ji. Namun, hanya meninggalkan sedikit jejak darah. Pada saat yang sama, Lei Hong Ji melihat lebih banyak lagi petir yang mendarat di tubuh Mou Ji. Lei Hong Ji menunjukkan sedikit ejekan. Dia tahu bahwa petir ini tidak akan mampu melukai Mou Ji. Selama mereka bisa melukai Mou Ji, dia akan perlahan menggunakan petir untuk mencabik-cabik Mou Ji inci demi inci. Namun, pada saat berikutnya, Lei Hong Ji tercengang. Cahaya tombak Mou Ji masih meninggalkan sedikit jejak darah di tubuhnya. Di sisi lain, puluhan sambaran petirnya bahkan tidak menyebabkan sedikitpun riak di tubuh Mou Ji. Bahkan pakaian Mou Ji tidak kusut. Mata Lei Hong Ji menyipit. Mou Ji mampu menangkis serangan biasa dari beberapa kaisar agung. Ini berarti Mou Ji adalah ahli penempaan fisik. Dia tidak menyangka fisik Mou Ji begitu kuat. Dia sama sekali tidak peduli dengan jaring petirnya. Dia sangat paham dengan kekuatan jaring petirnya. Saat petir itu mendarat, bahkan seorang raja abadi pun akan terluka. Ekspresi Lei Hong Ji berubah serius. Mou Ji adalah satu-satunya orang yang bisa melawannya di level yang sama. Sebelumnya, ketika Mou Ji menggunakan domain pusaran airnya untuk membelah domain pedang petirnya, dia tidak terlalu terkejut. Namun sekarang setelah dia merasakan kekuatan tubuh Mou Ji, dia mulai memperlakukan Mou Ji sebagai lawan sejati. Palu petir itu menggelinding sekali lagi, namun sebelum dapat dilepaskan, sebuah suara gemuruh yang terdengar seperti genderang teredam datang dari kehampaan. Ruangan menjadi sesak, seakan-akan seluruh ruangan akan hancur oleh suara gemuruh itu. Mou Ji juga menjadi serius. Dalam pertukaran sebelumnya, dia tidak merasa bahwa gurun besarnya lebih unggul. Jika itu adalah dewa besar lingkaran besar biasa, seni suci gurun besarnya pasti sudah mengikat pihak lain. Setelah itu, pihak lain hanya bisa tinggal di wilayahnya dan dibantai olehnya. Di sisi lain, jaring petir Lei Hong Ji tidak hanya melemahkan Grand Desert Halbert Radians miliknya, tetapi juga membatasi kekuatan wilayah kekuasaannya. Sebelumnya, Mou Ji tidak melakukannya dengan sengaja, karena wilayah kekuasaannya telah terkoyak oleh wilayah pedang petir dan jaring petir milik lawannya. Jika jaring petir Lei Hong Ji dikatakan sebagai unjuk kekuatan kepada Mou Ji, maka palu ini, yang belum digunakan, merupakan jurus pembunuh yang sebenarnya. Suara gemuruh yang teredam itu tidak berbentuk. Itu bukanlah serangan suara, tetapi membuat seseorang merasakan tekanan dan ancaman. Mou Ji menenangkan dirinya. Lei Hong Ji sangat percaya diri, tetapi dia juga memiliki harga dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa semenjak ia menemukan mortal dao miliknya sendiri, ia tidak pernah kalah dari seseorang yang berada di tahap yang sama. Half Moon Weighted Halbert perlahan-lahan membentuk busur di udara. Saat busur ini terbentuk, suara gemuruh Thunder Hammer yang teredam pun melemah. Sungai yang tampaknya berasal dari kehampaan tak berujung mengalir turun. Di tengah gemuruh suara guntur, sungai itu berubah menjadi sungai panjang yang bersinar seperti tombak. Cahaya tombak itu seperti bimas sakti saat turun. Auranya seolah merobek kekosongan saat menyelimuti Lei Hong Ji. Bahkan para dewa abadi yang menyaksikan pertempuran dari jarak ratusan mil dapat merasakan niat membunuh dari cahaya tombak ini. Niat membunuh itu tidak disembunyikan sama sekali, niat itu sangat tajam. Ekspresi Lei Hong Ji tampak tenang. Suara gemuruh yang teredam di udara telah menghilang. Sebaliknya, suara itu digantikan oleh palu petir yang tampaknya menghancurkan langit. Beberapa makhluk abadi yang menyaksikan pertempuran dari jauh dapat merasakan aura penindasan dari palu petir yang mengerikan ini. Mereka segera batuk beberapa kali sambil memuntahkan darah saat mereka buru-buru mundur. Dengan kekuatan mereka, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyaksikan pertempuran yang mengerikan seperti itu. Ekspresi Lei Hong Ji tidak hanya tenang, bahkan matanya setenang genangan air. Tidak pernah ada lawan di level yang sama yang bisa bertahan melawan Figaro's Lightning Hammer miliknya. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa Mo Ji hanyalah seorang dewa luo agung. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang raja dewa? Di bawah palu petir 10 ribu katainya, hanya kematian yang menanti. Dia mengakui bahwa tombak Winding River ini sangat menakutkan. Namun, tidak peduli seberapa menakutkannya, itu tidak dapat dibandingkan dengan Figaro's Lightning Hammer miliknya. Langit langsung menjadi gelap. Suara gemuruh terdengar lagi. Cahaya tombak yang menyilaukan dan tajam semakin menusuk. Sungai berliku yang turun dari kehampaan akhirnya bertabrakan dengan palu petir yang mengerikan. Ledakan, dentuman, dentuman. Kaca. Pada saat itu, rasanya seolah-olah seluruh dunia telah meledak. Sungai berliku hancur berkeping-keping oleh palu ini. Cahaya tombak sungai berliku memenuhi langit. Akan tetapi, palu petir itu hanya melambat sesaat sebelum menghantam lagi. Mau uji batuk seteguk darah. Winding River miliknya ternyata tidak mampu bertahan melawan palu petir lawannya. Hati mau uji dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, api pertempuran di matanya menyala lebih terang lagi. Sejak dia mulai berkultifasi, dia belum pernah melihat ahli seperti Lei Hongji. Kultifasi mau uji sama seperti miliknya, tetapi kekuatannya sebenarnya sangat mengerikan. Hanya melawan orang seperti itu akan berarti. Lei Hongji menelan ludahnya dengan paksa. Hatinya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak tahu apakah Winding River milik mau uji adalah seni sakral terkuat lawannya. Namun, dia sangat yakin bahwa Figaro's Lightning Hammer miliknya adalah salah satu seni sakralnya yang paling menakutkan. Menurut dugaannya, setelah palu petir menghancurkan sungai berliku milik mau uji, palu itu tidak akan berhenti sedetik pun. Palu itu akan langsung mencabik-cabik mau uji. Tapi apa yang dilihatnya, palu petir itu memang telah menghancurkan sungai berliku milik mau uji. Namun, palu petir itu malah berhenti sejenak. Ruang yang diselimuti oleh Figaro's Lightning Hammer mulai retak. Retakan dan celah ini cukup bagi mau uji untuk melarikan diri. Hati Lei Hongji tidak pernah dipenuhi dengan niat membunuh yang begitu kuat. Mau uji begitu kuat sehingga dia harus membunuh mau uji hari ini. Pedang panjang yang tampak biasa saja dikeluarkan oleh Lei Hongji. Pedang panjang itu memancarkan cahaya putih. Lei Hongji yakin bahwa mau uji akan mundur. Selama mau uji mundur, pedang panjangnya akan mencabik-cabik mau uji. Pedang Tianji tatapan mata mau uji berubah serius. Saat Lei Hongji mengeluarkan pedang panjangnya, dia bisa merasakan aura pedang Tianji. Akan tetapi, terlepas dari apakah Lei Hongji akan mengeluarkan pedang Tianji, mau uji tidak punya niat untuk mundur. Dia tidak percaya bahwa Winding River miliknya lebih rendah dari lawannya. Itu karena pemahamannya tentang Winding River masih kurang. Sekarang setelah sungai berliku miliknya menghilang, bagaimana mungkin mau uji membiarkan Lei Hongji terus bersikap sombong. Dia bahkan tidak bergerak. Dia menatap Figaro's Lightning Hammer yang turun dan meninjunya. Domain Cruising Fish Sebuah tinju yang berisi domain. Mau uji tidak percaya bahwa tinjunya tidak akan mampu menghancurkan palu petir lawannya. Ketika Lei Hongji melihat mau uji tidak mundur, dia tertegun sejenak. Setelah itu, dia melihat mau uji benar-benar meninju palu petirnya yang kuat. Entah itu nama mau uji, nama penggarap nakal 2705, atau identitasnya sebagai penguasa Bintang Gunung Raja Bintang, semuanya merupakan sosok yang terkenal. Secara logika, mau uji tidak akan sebodoh itu. Namun, hari ini, mau uji melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Bagaimana mungkin Lei Hongji tidak tertawa terbahak-bahak. Dia yakin bahwa sekuat apapun tubuh mau uji, dia tidak akan mampu menggunakan tinjunya untuk bertahan melawan palu petir kuat miliknya. Mau uji bahkan tidak peduli dengan tawa gila Lei Hongji. Tinju penghancur domain miliknya membawa aura domain. Tinju itu menyapu energi elemen abadi yang tajam saat menghantam palu petir yang turun. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Sama seperti palu petir yang menghancurkan sungai berliku milik mau uji, petir tak terbatas pada palu petir itu pun menghilang pada saat ini. Energi unsur abadi pada palu petir yang kuat juga terkoyak oleh tinju mau uji. Palu petir itu menyusut dengan cepat. Lei Hongji merasakan aura yang akan mencabik-cabik organ dalamnya. Ia tak sanggup lagi menahan serangan balik yang mengerikan itu. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan anak panah darah saat seluruh tubuhnya terlempar. Saat dia terbang mundur, dia melihat palu petirnya dihantam terbang oleh tinju mau uji. Pada saat ini, hati Lei Hongji dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak lagi memiliki suasana hati untuk tertawa gila seperti sebelumnya. Dia belum pernah melihat orang yang bisa menggunakan tinjunya untuk menghancurkan seni sakral palu petir kuat miliknya. Seberapa kuat tubuh fisik mau uji? Bang! Lei Hongji akhirnya menstabilkan tubuhnya. Dia segera meraih palu petir di tangannya. Dia tidak menyerang mau uji lagi. Sebaliknya, dia menatap mau uji dengan ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari kekuatan mau uji. Mau uji tidak lebih lemah darinya. Bahkan, mau uji mungkin sedikit lebih kuat. Di tengah pertempuran mereka, tanah telah hancur menjadi jurang yang mengerikan. Mau uji menyeka darah dari sudut mulutnya. Ia membuka tangannya dan tombaknya mendarat di telapak tangannya. Dia menatap Lei Hongji dengan tenang. Tombak di tangannya diangkat sekali lagi. Lei Hongji terlalu menakutkan. Jika bisa, dia benar-benar ingin membunuh Lei Hongji di sini hari ini. Oleh karena itu, meskipun isi perutnya terluka, mau uji tidak ragu untuk menggunakan seni suci matahari terbenamnya. Sekalipun setting sun tidak dapat membunuh Lei Hongji, ia masih memiliki kartu truf terakhirnya, remnan casem. Kemauan spiritual dan energi elemen abadinya telah terkuras. Namun, ia masih memiliki saluran penyimpanan roh dan saluran penyimpanan elemen. Ia tidak percaya bahwa ia tidak dapat membunuh Lei Hongji. Lei Hongji langsung merasakan ruang di sekitarnya menjadi suram. Seolah-olah akan segera dihancurkan. Jelas tidak ada matahari di tempat ini. Namun, ia merasa seolah-olah itu adalah matahari terbenam. Ia bahkan melihat bahwa hidupnya bagaikan matahari terbenam yang tak terlihat. Selama matahari terbenam, hidupnya juga akan layu. Lei Hongji tahu bahwa ini hanyalah ilusi. Mau uji memang kuat. Namun, mau uji tidak cukup kuat untuk membunuhnya. Namun, dia tidak ingin terus bertarung. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membunuh mau uji. Suatu hari nanti, aku, Lei Hongji, akan membunuhmu sendiri. Setelah itu, sosok Lei Hongji melesat. Ia menghilang tanpa jejak. Mau uji tetap memegang Half Moon Weighted Halbert miliknya. Dia tidak mengejarnya. Selama Lei Hongji ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa membunuhnya. 726. Setelah Lei Hongji melarikan diri, mau uji tidak tinggal di tempat yang sama, melainkan mengikuti jejaknya. Dia telah mendengar bahwa orang yang memperoleh teratai api karma merah adalah seorang dewa si agung dari gunung bekas Luka Pedang. Mau uji dan Bladeskar Mountain selalu memiliki hubungan yang buruk. Terlebih lagi, harta karun seperti Red Karmic Fire Lotus pernah dilepaskan mau uji, apalagi seseorang dari Bladeskar Mountain. Teratai api karma merah adalah harta karun berjenis api. Mau uji bahkan menempelkan hati cendikiawan di pergelangan tangannya. Saat ini, hati cendikiawan adalah api abadi kelas 7 dan sangat sensitif terhadap harta karun jenis api. Saat teratai api karma merah muncul, meski disembunyikan oleh orang lain, hati cendikiawan akan mampu merasakannya samar-samar. Mau uji yakin bahwa siapapun yang memperoleh teratai api karma merah, bahkan jika itu adalah ahli tingkat atas seperti Lei Hongji, dia tidak akan mampu memurnikan hati cendikiawan secara tuntas dalam waktu 1 atau 2 tahun. Pada saat yang sama, Su Ru'er dan Dou Hualong menghentikan langkah mereka. Keduanya telah melarikan diri dengan kecepatan tinggi, tempat ini seharusnya berada di luar jangkauan kehendak spiritual Dewa Luo Agung. Kakak senior, terlalu berbahaya untuk tinggal di sini. Mengapa kita tidak mengambil risiko dan keluar? Mungkin. Sebelum Dou Hualong sempat menyelesaikan perkataannya, Su Ru'er menghentikannya. Su Ru'er belum pulih dan wajahnya masih sedikit pucat. Dia melambaikan tangannya ke arah Dou Hualong. Hualong, kamu terlalu naif. Saat kita melangkah keluar dari tingkat keempat dunia rusak, kita akan ketahuan. Su Ru'er sangat menyadari kekuatan Dou Hualong. Dengan kekuatannya, akan sulit baginya untuk menyembunyikan teratai api karma merah tanpa waktu 100 tahun. Tentu saja, ketika tiba saatnya untuk benar-benar menyempurnakannya, mungkin tidak akan memakan waktu lama. Bagaimanapun, kekuatan Dou Hualong terus meningkat, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan teratai api karma merah akan dipersingkat. Dou Hualong tidak memiliki cara untuk sepenuhnya menyembunyikan aura teratai api karma merah. Di level keempat dunia rusak, tidak banyak orang yang dapat menemukannya. Namun saat ia meninggalkan dunia rusak, para kaisar abadi di luar akan segera dapat menemukan teratai api karma merah pada Dou Hualong. Belum lagi para kaisar abadi, bahkan para supremasi abadi dan beberapa raja abadi yang lebih kuat pun dapat merasakan aura teratai api karma merah. Kakat seniormu benar, kamu terlalu naif. Karena kamu sudah mendapatkan barang itu, sebaiknya kamu bersembunyi. Tidak baik pamer kemana-mana, suara acuh-ta'acuh menjawab perkataan suruh R. Siapa? Hati suruh U, R dan Dou Hualong mencelos. Meskipun mereka berdua tidak mengerti mengapa Dewa Luo Agung yang membunuh Fu Zensong tidak mengejar mereka, mereka tahu bahwa mereka hanyalah semut di tempat ini. Siapapun yang datang, mereka berdua tidak punya kekuatan untuk melawan. Gu Fe Yi Setelah menjawab, sesosok muncul di hadapan mereka berdua. Orang ini sangat gelap, seolah-olah dia telah disiram tinta dan belum dicuci bersih. Yang paling mengejutkan suruh U, R adalah seluruh tubuh orang ini dingin dan suram. Di dalam aura dingin dan suram ini, sesekali ada sedikit energi matahari yang menyengat. Suruh U, R tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa apapun yang dikatakannya akan sia-sia. Sulit untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi aku tetap harus mengatakan yang sebenarnya kepada kalian berdua. Bahkan di dunia yang rusak ini, setidaknya ada satu hingga dua ratus orang yang dapat merasakan bahwa Anda mempunyai harta karun berjenis api pada diri Anda. Wilayah kekuasaan Gu Fe Yi menyelimuti Suruer dan Do Hualong. Meskipun nadanya tenang, Suruer masih bisa merasakan kegelisahan dan kecemasan di dalam dirinya. Serahkan, Gu Fe Yi tidak bergerak, tetapi terus memperluas wilayah kekuasaannya, mencoba menyegel energi di sekitarnya. Bukannya dia tidak berani bergerak. Di matanya, Suruer dan Do Hualong adalah makhluk yang mirip semut. Dia khawatir saat dia bergerak, mereka berdua akan menampakkan aura teratai api karma merah. Ini karena dia yakin bahwa teratai api karma merah ada di Do Hualong. Paling tidak, dia tidak berbohong tentang satu hal. Selama seseorang memiliki dua harta karun jenis api atau menguasai teknik dingin dan suram, mereka akan dapat dengan mudah merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Do Hualong. Dia bisa merasakan keanehan pada tubuh Do Hualong. Ditambah dengan percakapan antara Do Hualong dan Suru, R, dia yakin bahwa teratai api karma merah ada di tubuh Do Hualong. Suru, R menarik nafas dalam-dalam, aku bisa memberimu barang itu. Kau harus bersumpah untuk membiarkan kami berdua pergi. Hati Gufei dipenuhi kegembiraan. Dia tidak ragu untuk berkata, baiklah, aku bersumpah akan membiarkan kalian berdua pergi. Serahkan barang itu. Gufei tidak ragu-ragu saat berbicara. Saat dia dalam keadaan gembira, dia juga mengejek Suru R. Karena mereka tahu lokasi teratai api karma merah, keduanya hanya bermimpi jika mereka masih ingin pergi. Mouji tiba-tiba berhenti. Ia melihat dua orang kultifator di tahap awal suan imortal sedang berhadapan. Salah satu dari mereka memiliki wajah penuh janggut. Dialah orang yang selama ini dicari Mouji. Master Puzi, lama tak berjumpa. Aku tak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Mouji melangkah dan mendarat di depan dua dewa suan. Dia bahkan lebih terkejut melihat seberapa cepat kultifasi Puzi meningkat. Dalam waktu yang singkat, dia benar-benar maju ke tahap suan imortal awal. Dia tidak menyangka bahwa hanya karena dia maju ke tahap abadi luo besar, Master Puzi dan kawan-kawan juga akan maju ke tahap abadi luo besar. Sumber daya di dunia abadi sangat terbatas. Selain itu, setiap langkah membutuhkan akumulasi energi unsur abadi. Oleh karena itu, tidak aneh bagi para kultifator untuk berkultifasi selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun setiap kali mereka maju. Tidak semua orang menantang surga seperti dia dan Lei Hongji. Sudah berapa lama, Master Puzi sudah berada di tahap awal suan imortal. Kepala sektemo, Master Puzi tertegun sejenak ketika melihat Mouji. Nama Mouji bagaikan guntur di telinganya. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengarnya. Namun, orang yang paling tidak ingin dia temui adalah Mouji. Meskipun mereka telah melalui suka dan duka bersama di alam setengah abadi. Dewa suan yang berhadapan dengan Master Puzi tidak merasakan kekuatan Mouji. Namun, ketika dia melihat ketakutan di mata Master Puzi, dia tahu bahwa orang di depannya ini tidak sederhana. Dia tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri. Mouji tidak peduli dengan dewa suan itu. Pandangannya tertuju pada Puzi. Saat mereka tiba di pojok Yong Ying, Lou Chuanhe dan Jiaki dikomplotkan. Abakus hampir mati di kota Yingbian. Tong Cheng dikepung dan keberadaannya tidak diketahui. Orang yang paling dicurigai Mouji adalah Puzi. Kepala Sekte, dengarkan penjelasanku. Aku tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi saat itu. Aku memang mendapatkan kapal penjelajah abadi, tetapi aku tidak melakukan apapun untuk menghianati rekan-rekanku. Sambil berbicara, Puzi melemparkan sebuah cincin penyimpanan kepada Mouji. Mouji menangkap cincin penyimpanan itu. Sebelum dia bisa menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindainya, wajahnya berubah. Seketika, sosoknya melintas dan dia menghilang dari hadapan Puzi. Puzi terkejut. Kemudian, dia sangat gembira. Dia tidak ragu untuk mengeluarkan jimat dan melarikan diri. Sebelum dia maju ke tahap kaisar abadi, dia tidak pernah ingin bertemu Mouji lagi. Dia tidak tahu mengapa Mouji tiba-tiba pergi. Namun, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Of! Do Hualong batuk dan mengeluarkan darah segar. Sebagian organ dalamnya juga ikut terbuang. Cincin penyimpanan di tangannya juga meledak pada saat ini. Kau tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Gu Feiyi berteriak dengan marah. Baru saja, dia melihat Do Hualong mengeluarkan manik komunikasi. Dia mengira Do Hualong akan mengirim pesan. Itulah sebabnya dia buru-buru menghancurkan cincin penyimpanan Do Hualong. Kalau saja dia tidak melihat teratai api karma merah, dia pasti sudah membunuh Do Hualong. Di mana benda itu? Setelah menghancurkan cincin penyimpanan Do Hualong, dia menemukan bahwa tidak ada teratai api karma merah di dalamnya. Cincin penyimpanan Do Hualong telah hancur. Benda di dalamnya telah berubah menjadi debu. Namun, Gu Feiyi yakin bahwa jika sesuatu seperti teratai api karma merah ada di cincin penyimpanan Do Hualong, itu pasti tidak akan rusak. Apa yang kau inginkan? Suara dingin Mouji terdengar. Merasa belenggu di sekeliling mereka hilang, Do Hualong dan Suruer bersiap untuk melarikan diri. Namun, mereka berdua melihat Mouji. Seketika, mereka terkejut. Ini adalah masalah gunung pengikis surgawi milikku. Tuan, mohon jangan buat masalah untuk dirimu sendiri. Nada bicara Gu Feiyi sedikit suram. Dia sedikit menyesal. Dia seharusnya langsung membunuh Do Hualong dan membawa mayatnya pergi. Hal-hal baik selalu disertai risiko. Pada akhirnya, karena ia ingin menyembunyikan risiko, ia akhirnya menarik risiko tersebut. Sebelum Mouji bertindak, dia sudah bisa merasakan bahwa kekuatan Mouji sangat mengerikan. Mouji mungkin tidak lebih lemah darinya. Kakak laki-laki. Kakak senior Mo. Do Hualong dan Suruer merasakan kegembiraan seolah-olah mereka baru saja lolos dari kematian. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu Mouji di sini. Tunggu sebentar. Biarkan aku melunasi hutangku pada orang ini. Mouji mengangkat tangannya dan sebuah segel penyembunyian mendarat di tubuh Do Hualong. Tubuh Do Hualong memiliki energi api siantian. Mouji dapat merasakannya saat dia tiba. Energi ini tidak lebih lemah dari kristal api purba miliknya. Akan aneh jika itu bukan teratai api karma merah. Kaca. Domain Gu Fe Yi hancur berkeping-keping. Pada saat berikutnya, dia merasakan dirinya diselimuti oleh domain pusaran air. Wajah Gu Fe Yi sedikit pucat. Dia berada di tahap abadi luo agung tingkat lanjut. Secara logika, dia seharusnya tidak perlu takut pada level keempat dunia hancur. Sekarang wilayah kekuasaan Mouji telah meluas. Dia tahu bahwa dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari Mouji. Karena mereka berdua adalah orang-orang yang dikenal oleh sahabat abadi, maka aku akan menganggapnya sebagai kesalahanku. Selamat tinggal. Gu Fe Yi berbalik dan pergi. Kau di sini dan masih ingin pergi. Suara Mouji dipenuhi dengan niat membunuh. Hati Gu Fe Yi menjadi dingin. Dia segera berkata, sahabat abadi agak terlalu sombong. Gunung pengikis surgawi milikku mungkin bukan sekte kelas satu, tetapi itu bukanlah sekte yang bisa diganggu siapapun. Tuhan memang bisa membunuhku, Gu Fe Yi. Namun, saat aku mati, gunung pengikis surgawiku akan tahu siapa yang membunuhku. Mouji berpura-pura tidak mendengar perkataan Gu Fe Yi. Dia masih berkata dengan dingin, siapa Gu Jiusi bagimu? Dia sepupuku. Ketika Gu Fe Yi mendengar Mouji menyebut Gu Jiusi, dia tidak ragu untuk menjawab. Selama dia mengenal sepupunya, segalanya akan mudah. Sepupunya berada di tahap Raja Abadi Menengah. Justru karena dia terlihat mirip dengan sepupunya, sepupunya menghargai dia. Sepupunya berada di tahap Raja Abadi Menengah. Bagus sekali. Setelah bertahun-tahun, akhirnya saya bisa mendapatkan bunga. Setelah itu, Mouji membuka tangannya. Sebuah tangan raksasa yang mengandung energi elemen Abadi langsung mencengkram leher Gu Fe Yi. Kembali ke sungai tak bernyawa, dia digunakan sebagai kambing hitam oleh Li Kinggu dan Gu Jiusi. Kalau saja dia tidak memiliki saluran vitalitas, mayatnya pasti sudah lama hilang. Sekalipun dia berhasil memperoleh pencerahan dengan seni sakralnya yang tiada taraf, roda kehidupan dan kematian, dia tidak akan pernah melupakan permusuhan ini. Selama ini, dia tidak tahu dari mana kedua orang ini berasal. Hari ini, dia akhirnya tahu bahwa Gu Jiusi berasal dari Gunung Pengikis Surgawi. 727 Hati Gu Fe Yi menjadi dingin, keputus asaan memenuhi hatinya. Kepercayaan dirinya yang dibangun sejak ia mulai berkultifasi hancur total pada saat ini. Dia tidak takut mati, tetapi dia merasa tidak mampu menahan satu pukulan pun. Bagaimanapun, dia adalah Dewa Langit Zenit tahap akhir, tetapi dia malah diinjak-injak sampai mati oleh seseorang di bawah tahap Raja Abadi seperti anak ayam kecil. Kesenjangan ini tidak dapat diterima olehnya. Perlu diketahui bahwa Raja Abadi tidak dapat memasuki level keempat dunia hancur. Untuk memasuki level keempat dunia hancur, kultifasi seseorang pasti berada di bawah tahap Raja Abadi. Dengan kata lain, orang ini yang bisa dengan mudah menghancurkan wilayah kekuasaannya dan mencekik lehernya paling-paling adalah seorang Dewa Luo Agung lingkaran besar. Kesenjangan antara dirinya dan seorang kultifator di alam yang sama begitu besar, bagaimana mungkin imannya tidak hancur. Kaca. Mouji memuntahkan energi unsur abadinya dan seluruh tubuh Gufei berubah menjadi kabut darah. Saat dia meninggal, roh primordialnya akan mengirimkan adegan sebelum kematiannya ke tablet jiwanya. Bahkan jika pihak lain adalah Raja Abadi, adegan itu masih bisa dikirimkan. Sayangnya, Mouji bahkan tidak memberinya kesempatan ini. Mouji bukanlah seorang Raja Abadi, metodenya jauh lebih mengerikan daripada seorang Raja Abadi. Kaka, aku mendapat teratai merah api neraka. Dou Hualong berkata dengan gelisah. Suaranya agak lemah, tetapi masih sulit untuk menyembunyikan emosinya yang tak tertandingi. Mouji mengambil dua pil dan memasukkannya ke mulut Suruer dan Dou Hualong. Dengan kultifasinya, dia bisa tahu bahwa luka Dou Hualong dan Suruer tidak ringan. Kaka, aku akan memberimu teratai merah. Dou Hualong menepuk istana pikirannya tanpa ragu. Sebuah teratai merah yang indah muncul di udara. Mouji tidak menunggu aura teratai merah merembes keluar saat dia langsung mengirimkannya ke dunia abadinya. Mouji tahu bahwa jika teratai merah terbongkar, akan sulit baginya untuk mengeluarkan teratai merah. Ayo pergi, kita bisa bicarakan hal lain nanti. Kau lah yang memperoleh teratai merah, jadi itu takdirmu. Saat kau mencapai sekte, aku akan memberimu teratai merah. Mouji menghela napas lega dan berkata, ia juga terkesan dengan keberuntungan Dou Hualong. Begitu banyak ahli memasuki dunia rusak untuk memperebutkan teratai merah, tetapi pada akhirnya, Dou Hualong yang mendapatkannya. Yang lebih beruntungnya adalah tampaknya tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Kekuatan Dou Hualong mungkin merupakan yang terendah di seluruh dunia rusak. Kaka, kultifasiku terlalu rendah, aku tidak bisa. Mouji melambaikan tangannya, menyelap perkataan Dou Hualong, tingkat kultifasi setiap orang rendah. Tingkat kultifasimu yang rendah saat ini tidak berarti bahwa tingkat kultifasimu di masa mendatang akan rendah. Kita bisa bicara tentang hal lain setelah kita keluar dari sini. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Jika teratai api karma merah diperoleh oleh Gunung Bekas Luka Pedang, Mouji pasti akan ikut bertarung memperebutkannya. Namun sejak Dou Hualong memperoleh teratai api karma merah, dia hanya bisa merasa bahagia untuk Dou Hualong. Saudara magang senior Mo, sekte sudah berdiri. Su Rou, R bertanya dengan heran. Iya, tetapi nama sekte tersebut telah diubah menjadi Ping Fan. Su Xi, An, Lu Ming, Hai Zen Kui dan Fan Hua dari sekte Tian Ji semuanya telah kembali ke sekte, Mouji tersenyum dan berkata. Sebelumnya, alasan utama mengapa dia menerima Suruer adalah karena dia merasa kasihan padanya. Tentu saja, ada juga fakta bahwa Suruer adalah murid klan Tian Ji. Sekarang, pandangannya terhadap Suruer benar-benar berbeda. Suruer jelas merupakan orang yang memiliki prinsipnya sendiri. Kalau tidak, Dou Hualong tidak akan bertahan sampai sekarang, dan teratai api karma merah tidak akan bersamanya. Pemandangannya sama, tetapi tokonya benar-benar berbeda. Perlu diketahui bahwa dibandingkan dengan teratai api karma merah, kapal penjelajah abadi bahkan tidak layak disebut. Meskipun dia tidak berhasil meninggalkan jejak spiritual pada Pouzi, Pouzi telah melarikan diri. Meskipun dia tidak berhasil mengetahui apakah Pouzi seorang pengkhianat, dia sudah memiliki beberapa jawaban di dalam hatinya. Kalau saja Pouzi punya hati nurani yang bersih, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ah! Tetua Su masih hidup. Su Rou, R berseru dengan emosi. Dia tidak peduli apakah sekte itu disebut sekte Tianji atau tidak. Fakta bahwa tetua sudari sekte itu masih hidup adalah berita terbaik baginya. Boom! Sebuah getaran hebat terdengar. Pouzi tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah barat laut. Ini sepertinya bukan suara pertempuran, Do Hualong dan Su Rou, R mendengar ledakan itu bersamaan. Do Hualong berkata dengan hati-hati. Ayo kita ke sana dan lihat. Kalian berdua, ikuti aku dengan seksama, kata Pouzi tanpa ragu. Jika ada hal lain, Pouzi tidak akan mengatakan hal seperti itu. Sekarang setelah mereka mendapatkan teratai api karma merah, hal terpenting yang harus mereka lakukan adalah pergi. Benda paling berharga di tingkat keempat dunia rusak mungkin adalah teratai api karma merah. Selama ledakan itu, Pouzi merasakan aura yang familiar, aura kitab Luo. Pouzi masih memiliki satu halaman kitab Luo. Dia sangat jelas tentang betapa mengerikannya jika seluruh kitab Luo dikumpulkan. Sekalipun tidak lengkap, itu tetap merupakan harta yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan barang seperti itu? Kaka senior Mo, masih ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Surou, R yang mengikuti di samping Mouji. Ada apa? Meskipun Mouji menjawab Surou, R, kehendak spiritualnya telah memindai lokasi ledakan itu. Itu sebenarnya adalah reruntuhan yang mirip dengan reruntuhan rusak di level ketiga dunia rusak. Reruntuhan ini jelas tersembunyi oleh sebuah susunan. Di depan reruntuhan ini, setidaknya ada seratus hingga dua ratus orang berkumpul. Ledakan tadi disebabkan oleh upaya gabungan dari seratus hingga tersebut. Aura kitab Luo telah merembes keluar dari reruntuhan ini. Jelas, dia bukan satu-satunya yang merasakan aura harta karun sihir tingkat atas ini. Sambil bertanya tentang masalah tersebut, Mouji mengeluarkan dua pil wimple kering dan menyerahkannya kepada Surou, R dan Dohualong. Makanlah pil wimple kering ini terlebih dahulu. Kemudian, ubahlah penampilan kalian. Begitu kita mencapai sekte itu, kau bisa pulih. Mouji juga menyeka wajahnya dan berubah kembali ke penampilan Rock Cultivator 2705. Mouji tidak khawatir Lei Hongji akan mengungkap identitasnya. Jika Lei Hongji memenangkan pertempuran sebelumnya, maka Lei Hongji mungkin akan memberitahu para ahli sekte petir untuk mengepung dan membunuhnya di pintu keluar tingkat keempat dunia hancur. Sekarang Lei Hongji telah kalah, jika orang berbakat seperti Lei Hongji tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Mouji, maka Lei Hongji tidak akan layak mendapatkan perhatiannya. Ini karena pencapaian Lei Hongji terbatas, dan dia pasti tidak akan mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Karena itu, Mouji yakin bahwa Lei Hongji akan membalas dendam. Ini adalah bentuk kepercayaan diri, dan juga bentuk kepercayaan pada jalannya sendiri. Jika dia yang melakukannya, dia akan melakukan hal yang sama. Jika dia tidak bisa mengalahkan ahli yang setingkat dengannya, dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membalas dendam. Su Ru'er menelan Pilwimple Kering, mengubah penampilannya, dan berkata, Selama ini, Saudara mudah walong dan aku bersembunyi di kota abadi Waterying. Awalnya, aku ingin mengunjungi kakak senior Wen Lian Xi. Kemudian, aku mengetahui bahwa kota abadi Waterying sedang diawasi. Penjaga kota abadi Waterying tampaknya tidak dapat meninggalkan kota abadi Waterying. Mouji mengerutkan kening. Kota abadi Waterying seharusnya menjadi kota abadi kelas atas sekarang, jadi siapa yang berani memantau kota abadi Waterying? Namun, kultifasi ayah Wen Lian Xi, Wen Hou tampaknya terlalu rendah. Setelah dia meninggalkan tempat ini, dia akan mencari waktu untuk mengunjungi kota abadi Waterying. Lagi pula, keluarga Wen Lian Xi tidak buruk. Kota abadi Airying Di wilayah abadi Yong Ying, kota abadi ini sungguh biasa-biasa saja. Sebelumnya, karena dekat dengan sudut Yong Ying, tempat ini memiliki beberapa kepentingan geografis. Setelah itu, sudut Yong Ying dihancurkan, dan kota abadi Waterying menjadi kota di tepiannya. Kalau bukan karena kemampuan Mouji yang dengan paksa menaikkan kota abadi Waterying dari kota abadi tingkat rendah ke kota abadi tingkat tinggi selama kompetisi alkimia agung Yong Ying, tidak akan ada seorang pun yang mengetahuinya. Penjaga istana kota abadi Waterying, Wenhou, saat ini sedang duduk di rumah besar penjaga istana. Wajahnya dipenuhi rasa lelah dan khawatir, bahkan matanya tampak lesu. Di atas meja di depannya, ada kartu undangan berwarna merah cerah. Tangannya mendarat di kartu undangan, dan urat-uratnya menyembul keluar, jelas bahwa hatinya tidak damai. Beberapa tahun yang lalu, kota abadi Waterying bangkit menjadi kota abadi tingkat tinggi, dan terhindar dari bencana. Awalnya, Wenhou mengira kota abadi Waterying akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan menjadi lebih baik lagi. Dia juga akan maju ke tahap penghormatan abadi dalam waktu singkat. Namun, setelah bertahun-tahun, tingkat kultifasinya tidak meningkat sama sekali. Masih sama seperti sebelumnya. Bukan karena bakatnya tidak bagus, tetapi karena status kota abadi Waterying tidak dapat dibandingkan dengan kota abadi tingkat rendah. Duduk di sampingnya adalah istrinya, Yan Qianling, dan sahabatnya, Tan Liang. Saat itu, karena ia berdiskusi tentang Daupil dengan beberapa kaisar pil, level Daupil Tan Liang naik ke level yang lebih tinggi, ia sudah menjadi Raja Pil tingkat 5. Wen Ho, Lian Si telah pergi ke Sarfon Immortal Ruins. Begitu dia dipilih oleh langit tertinggi, orang itu tidak akan berani melakukan apapun kepada kita bahkan jika dia naik ke tahap kaisar abadi. Yan Qianling mendesah dalam hatinya sambil menasihati dengan lembut. Undangan merah ini dikirim oleh Kaisar Surgawi Kui Feng Yun dari domain abadi Yong Ying setelah ia naik ke tahap kaisar abadi. Di antara tujuh domain abadi, hanya Kaisar Surgawi Kui Feng Yun dari domain abadi Yong Ying yang tidak sesuai dengan namanya karena dia bukan kaisar abadi. Awalnya, Kui Feng Yun ingin memanfaatkan kompetisi alkimia agung untuk memetik buah kaisar dao dari lembah abadi Yun Xi'an. Tanpa buah kaisar dao, dia hanya bisa berkultivasi dalam pengasingan seperti seorang cucu yang penurut. Untungnya, nafas Hong mengakhirnya membantunya. Akhirnya, ia berhasil membuktikan daonya dan menjadi kaisar abadi. Wen Ho dari kota abadi Water Ying memiliki hubungan yang paling dekat dengan Mo Uji. Ini karena Mo Uji adalah orang yang membawa kota abadi Water Ying ke kota abadi kelas atas. Setelah Mo Uji mengambil buah kaisar dao milik Kui Feng Yun, Kui Feng Yun segera mengawasi keluarga Wen Ho. Alasan mengapa dia tidak membunuh Wen Ho adalah karena dia belum maju ke tahap kaisar abadi. Terlebih lagi, Mo Uji telah menjadi pusat perhatian selama beberapa tahun terakhir, jadi dia tidak berani bergerak. Sekarang setelah dia maju ke tahap kaisar abadi dan mendengar bahwa Mo Uji diledakkan hingga hancur oleh beberapa kaisar abadi, orang pertama yang ingin dia bunuh adalah Wen Ho. Tentu saja, dia, Kui Feng Yun, tidak akan datang sendiri ke kota abadi Su Ying untuk membunuh keluarga Wen Ho. Bahkan jika dia ingin membunuh mereka, keluarga Wen Ho lah yang akan menyerahkan diri kepadanya. Oleh karena itu, kartu undangan ini muncul di hadapan Wen Ho dari kota abadi Water Ying. Kartu undangan ini bukanlah suatu hadiah, melainkan untuk mengantar keluarga Wen Ho menuju kematian mereka. Wen Ho menghela nafas, aku sudah sangat puas karena liansi berhasil lolos dari kota abadi Water Ying. Untuk bergabung dengan surga tertinggi, ai, betapa sulitnya itu. Dulu, kupikir setelah kota abadi Water Ying milikku maju ke kota abadi kelas atas, itu akan seperti ikan mas yang melompat melewati gerbang naga. Sekarang, aku tahu bahwa itu semua hanya kabut. Yang Qian Ling sedikit mengernyit, Wen Ho, jika bukan karena ahli pilmo, klan Wen kita pasti sudah hancur bertahun-tahun yang lalu. Wen Ho menggelengkan kepalanya, Qian Ling, aku tidak menyalahkan ahli pilmo. Klan Wen ku berutang budi padanya, jadi mengapa aku harus menyalahkannya? Aku hanya meratapi nasib klan Wen ku. Tan Liang tiba-tiba berkata, Saudara Wen, aku merasa bahwa daripada duduk di sini dan menunggu kematian, mengapa kita tidak melarikan diri dari kota abadi Water Ying? Melarikan diri dari kota abadi Water Ying. Wen Ho menatap Tan Liang dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Dikelilingi oleh begitu banyak ahli, bagaimana dia bisa melarikan diri? Terlebih lagi, susunan pertahanan di sekitar kota abadi Water Ying bukanlah sesuatu yang dapat dia kendalikan lagi. Jika kita tidak melarikan diri, kita pasti akan mati. Jika kita melarikan diri, kita mungkin masih memiliki secerca harapan, kata Tan Liang dengan tegas. 728 Baiklah, Putri Kuliansi sudah pergi ke dunia rusak. Apakah dia bisa masuk ke surga tertinggi atau tidak akan bergantung pada takdirnya sendiri? Aku, Wen Ho, bukanlah orang yang akan duduk dan menunggu kematian. Mari kita lakukan apa yang dikatakan Saudara Tan, kita akan melarikan diri dari kota abadi Water Ying. Wen Ho tiba-tiba berdiri, nadanya jelas-jelas cemas. Di bawah tekanan Kui Feng Yun, dia memang tidak berani melarikan diri. Meski dia tahu dia akan mati jika pergi ke kota abadi Yong Ying, dia masih berpegang teguh pada secerca harapan bahwa Kui Feng Yun tidak akan membunuhnya. Jika dia lolos, maka akan sulit bagi Raja Abadi seperti dia untuk lolos dari kejaran Kui Feng Yun. Jika dia tertangkap, maka nasibnya akan lebih buruk daripada kematian. Justru karena itulah dia tidak berani melarikan diri. Sekarang, kata-kata Tan Liang telah memperingatkannya bahwa jika dia tidak melarikan diri, maka mimpinya mungkin tidak akan menjadi kenyataan. Tan Liang juga berdiri, Saudara Wen, karena kita sudah memutuskan untuk melarikan diri, maka kita harus memikirkan rencana. Ada dua Raja Abadi di kota abadi Water Ying, dan ada susunan perangkap maut yang menyegel seluruh kota. Saat kita membuat mereka waspada, susunan perangkap maut itu akan aktif. Bahkan jika kita memiliki pendeta abadi, kita tidak akan bisa meninggalkan kota abadi Water Ying. Maksudku adalah mengundang kedua Raja Abadi itu ke rumah bangsawan sebagai tamu, lalu. Nada bicara Tan Liang mengandung sedikit kekejaman. Selama mereka menyingkirkan kedua Raja Abadi itu, semuanya akan baik-baik saja. Enyahlah. Tepat saat Mowuji membawa Suruer dan Dohualong keruntuhan, seorang kultifator buru-buru melayangkan pukulan ke arah Mowuji, ingin meledakkan Mowuji. Namun, saat tinjunya dilayangkan, tangannya dicengkram oleh Mowuji. Setelah itu, Mowuji menendangnya. Kultifator ini terlempar sambil memuntahkan setegup darah. Namun, saat ini, tidak ada yang peduli tentang ini. Sekarang setelah susunan itu hancur, semua orang dengan panik menyerbu ke reruntuhan. Mengapa mereka peduli tentang hal lain? Mowuji telah lama merasakan Aura Kitab Luo. Semua orang juga merasakan Aura Kitab Luo. Reruntuhan ini tidak lebih kecil dari reruntuhan rusak di level ketiga dunia rusak. Karena Aura Kitab Luo terlalu jelas, hampir semua orang menyerbu ke arah yang sama tanpa ragu-ragu. Tak lama kemudian, semua orang berkumpul lagi. Semua orang berhenti di depan sebuah kuil. Kuil itu dilindungi oleh barisan pertahanan. Di pintu masuk kuil, ada beberapa tulisan berbintik Kuil Dewa Luo. Aura Kitab Luo berasal dari kuil ini, tetapi keinginan spiritualnya tidak mampu menembusnya. Kitab Luo ada di kuil ini, dan ada lebih dari satu bab. Ayo serang bersama. Formasi pertahanan ini jauh lebih lemah daripada yang di luar. Sekarang setelah susunannya terbuka, bagaimana Kitab Luo akan didistribusikan? Karena makin banyak orang berdatangan, tak seorang pun menyerang Defense Array. Kakak, orang-orang ini hanya menunggu untuk meraup keuntungan. Pada saat ini, Luka Dohualong telah pulih sepenuhnya. Saat bersama Mouji, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran atau ketakutan. Di matanya, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh kakaknya. Sebelum Mouji sempat mengatakan apapun, sebuah suara dingin berkata, Minggir, aku akan menyerang. Kerumunan itu otomatis bubar. Pada saat ini, seseorang telah mengambil inisiatif untuk menyerang barisan pertahanan kuil. Semua orang sangat gembira, jadi siapa yang cukup bodoh untuk menghentikan mereka? Lelaki yang berjalan ke kuil itu sebenarnya seorang pemuda. Ia tampak sangat sederhana dan jujur, dan rambutnya yang panjang diikat menjadi sanggul. Ia memiliki alis tebal dan mata besar, dan ia sangat tinggi. Sekali lihat saja, siapapun dapat mengetahui bahwa ia seorang kultifator lepas. Orang ini benar-benar bodoh. Dia terlalu jujur. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang barisan pertahanan kuil Dewa Luo, Do Hualong menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa berkata apa-apa. Namun, Su Rau R. berkata, itu belum tentu benar. Banyak orang tidak bisa dinilai dari penampilannya. Mauji melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Do Hualong tidak mengatakan apapun. Pemuda ini berani mengambil inisiatif untuk menyerang barisan pertahanan kuil sendirian. Dia jelas bukan orang bodoh seperti yang dikatakan Do Hualong. Mauji dapat dengan jelas merasakan energi abadi yang pekat di sekitar pemuda ini. Dia adalah seorang ahli di puncak tahap abadi Luo Agung. Terlebih lagi, pemuda ini sangat yakin bahwa dia akan dapat merebut kitab Luo setelah kuil Dewa Luo dihancurkan. Dengan keyakinan seperti itu, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia jelas bukan orang bodoh. Hualong, Rau R., kalian berdua mundur saja. Aku juga akan menyerang. Mauji tidak ragu untuk mengatakannya. Sebuah benda seperti kitab Luo telah muncul di depannya. Bagaimana mungkin dia melepaskannya? Jika pemuda berjubah biru ini percaya diri, maka dia, Mauji, juga yakin bahwa dia dapat merebut kitab Luo. Harta karun ajaib milik pemuda berjubah biru itu adalah sebuah panji kuno. Bahkan sebelum panji kuno itu dikibarkan, panji itu sudah menciptakan serangkaian suara gemuruh di udara. Beberapa kultifator yang lebih berpengetahuan mulai mundur. Banyak dari mereka dapat mengatakan bahwa pemuda yang mengambil inisiatif untuk menyerang kuil Dewa Luo ini bukanlah orang biasa. Mauji juga bisa melihat bahwa pemuda ini tidak sederhana. Tepat saat dia hendak mengeluarkan harta sihirnya sendiri, dia menemukan bahwa susunan pertahanan kuil Dewa Luo telah terbuka secara otomatis. Seorang wanita cantik tak tertandingi berdiri di depan kuil Dewa Luo. Aura surgawi miliknya membuatnya tampak seolah-olah dia bisa terbang tertiup angin kapan saja. Mauji tertegun sejenak. Dia mengenali wanita ini. Bukan hanya Mauji yang tercengang, semua orang juga tercengang. Tidak seorang pun akan menyangka bahwa seorang wanita benar-benar akan muncul di kuil kuno ini. Terlebih lagi, dari penampakan susunan pertahanan di luar kuil kuno, wanita ini tampaknya telah berada di kuil kuno bahkan sebelum tingkat keempat dunia rusak dibuka. Tatapan wanita cantik berjubah putih itu menyapu kerumunan. Dia sengaja menatap Mauji beberapa saat. Kemudian dia berkata perlahan, apakah kalian semua di sini untuk merebut kitab Luoku? Kitab Luo adalah harta karun surga dan bumi. Karena kita sudah bertemu, tentu saja kita harus membawanya keluar untuk kompetisi yang adil, kata seorang Dewa Luo agung tahap awal tanpa ragu-ragu. Nada suaranya dipenuhi dengan sedikit hasrat. Tidak peduli siapa wanita ini, dia tidak takut. Dia berasal dari sekte tingkat atas domain Dewa Abadi. Bagaimana mungkin seorang wanita biasa layak mendapatkan kitab Luo? Jadi kenapa jika dia cantik? Bisakah dia dimakan? Sebelum Grand Luo Immortal tahap awal ini selesai berbicara, udara di sekitarnya langsung menjadi dingin. Semua orang tanpa sadar mundur. Setelah itu, cahaya putih melesat keluar. Grand Luo Immortal tahap awal yang berbicara merasakan hawa dingin yang membunuh menyelimuti dirinya. Dia ingin mundur dengan panik, tetapi tubuhnya tampak membeku karena dingin. Dia hanya bisa bergerak sedikit sebelum cahaya putih menembus istana pikirannya. Dia tewas di tempat. Itu Zuolan An, sebuah suara ketakutan terdengar dari kerumunan. Setelah itu, kerumunan itu tanpa sadar mundur. Suara ketakutan ini hanya menyebutkan sebuah nama, tetapi sebagian besar dari mereka tahu apa yang akan dikatakannya. Zuolan An adalah murid dari sekte tingkat puncak domain Abadi Dewa, Sekolah Abadi Bulan Dewa. Bahkan murid sekuat itu tidak dapat menahan satu gerakan pun dari wanita ini. Seberapa mengerikankah wanita berjubah putih ini? Beberapa makhluk Abadi yang lemah sudah mulai mundur, bersiap untuk pergi. Karena kamu sudah di sini, bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Saat wanita berjubah putih itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya sedikit. Gelombang putih besar menutupi seluruh langit saat melesat keluar. Semua kultifator bisa merasakan sekeliling mereka berubah menjadi es. Pada saat ini, setiap langkah yang mereka ambil sangatlah sulit. Kilatan cahaya tajam melesat keluar bagai pita, dan teriakan memilukan terdengar sili berganti. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari seratus orang abadi terbunuh. Hanya beberapa dewa luo agung yang berhasil melarikan diri menggunakan jimat tingkat atas. Ledakan. Cahaya putih milik wanita berjubah putih itu akhirnya berhenti. Semua orang merasakan ruang beku di sekitarnya mengendur. Orang-orang yang tersisa dengan panik mencoba melarikan diri, tidak ada yang mau tinggal di belakang untuk menonton. Dalam sekejap, hanya tersisa empat orang. Mau uji berdiri di sana tanpa bergerak. Di sampingnya ada Do Hualong dan Su Ruwer. Kau tidak buruk. Kau benar-benar mampu memblokir seranganku, dan kau bahkan menghilangkan ruang bekuku. Pandangan wanita berjubah putih itu tertuju pada pemuda yang sederhana dan jujur yang bersiap menyerang barisan pertahanan Kuil Dewa Luo. Baru saja, serangannya dihalangi oleh pemuda yang sederhana dan jujur ini. Kau juga tidak buruk. Seorang raja abadi berhasil memasuki level keempat dari dunia rusak. Ria yang sederhana dan jujur itu bahkan tidak peduli dengan kehebatan wanita berjubah putih ini. Nada bicaranya masih tenang, karena kitab Luo sudah ada pemiliknya, lupakan saja. Selamat tinggal. Dengan itu, pemuda yang sederhana dan jujur ini berbalik dan pergi. Wanita berjubah putih itu mencibir, kau masih mau pergi. Hahaha. Ria yang sederhana dan jujur itu terkeke, jika aku, Meng Yinsan, ingin pergi, bahkan kaisar abadi tidak akan mampu menghentikanku. Seorang raja abadi sepertimu berani menghentikanku, Meng Yinsan. Jika kau punya nyali, cobalah hentikan aku. Saat dia berbicara, sosok Meng Yinsan melintas dan dia langsung menghilang. Meng Yinsan. Mauji tidak menyangka bahwa dia akan bertemu Meng Yinsan di sini. Meskipun Meng Yinsan tidak mengenalinya dan dia tidak mengenali Meng Yinsan, dia sangat akrab dengan nama Meng Yinsan. Orang ini ditangkap dan dikirim ke penjara Half Moon. Pada akhirnya, dia membunuh pelindung penjara Half Moon dan melarikan diri dengan mudah. Hanya berdasarkan hal ini, Mauji yakin bahwa Meng Yinsan ini bukanlah orang biasa. Bahkan ada pengantar tentang Meng Yinsan di cincin penyimpanannya, yang ditulis oleh diaken penjara Half Moon. Meng Yinsan, sederhana dan jujur, kultifator planet Scarlet Thunder. Kalender Yongying 845, tahun 3111, tanggal 14 Juni maju ke tahap surgawi abadi. Kultifator tipe bumi, jenius bintang 5. Dari awal kultifasinya hingga tahap surgawi abadi, ia menghabiskan waktu 196 tahun, 9 bulan, dan 17 hari. Dengan bakatnya, ia memenuhi syarat untuk memasuki penjara bulan purnama Yongying. Pada tahun yang sama dan hari setelah ia naik ke tahap surgawi abadi, ia memasuki penjara ke sebelas Yongying, ruang penjara bulan purnama 31. Kalender Ying 845, tahun 3224, tanggal 2 Juli dia membuat sumpah darah. Dia tidak meneruskan menulisnya karena pada titik ini, diaken tersebut dibunuh oleh Meng Yinsan. Tidak diketahui apakah wanita berjubah putih ini mempercayai kata-kata Meng Yinsan atau mengkhawatirkan hal lain, tetapi dia sebenarnya tidak melakukan apapun. Mouji, lama tak berjumpa. Hidup ini memang tak terduga. Aku tak menyangka kita akan bertemu lagi di dunia yang hancur. Kaulah satu-satunya pria yang membuatku menyesal selama beberapa hari. Jadi aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku juga tidak akan membunuh dua orang di sampingmu. Serahkan dua halaman kitab luo yang kuberikan padamu. Wanita berjubah putih itu menatap Mouji dan berkata dengan tenang. Tatapan mata Mouji berubah dingin. Dia tidak menyangka bahwa Murong Siang Yu akan bersikap tidak tahu malu. Alasan mengapa dia tidak membunuhnya adalah karena dia membuatnya menyesal selama beberapa hari. Mengenai anugerah penyelamat hidupnya, wanita ini bahkan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang hal itu. Jelas, bukan karena dia tidak ingin menyebutkannya, tetapi dia bahkan tidak menaruhnya di dalam hatinya. Orang-orang dari sekte yang tidak berperasaan memang sangat tidak berperasaan. Tidak apa-apa jika dia tidak menyebutkan anugerah penyelamat hidupnya, tetapi dia bahkan ingin mengambil kembali dua halaman kitab luo sebagai hadiah. Jika sebelumnya Murong Siang Yu masih menyimpan sedikit emosi saat melihatnya, sekarang darah wanita ini sudah benar-benar dingin. Mau Ji tidak terkejut bahwa Murong Siang Yu bisa mengenalinya. Murong Siang Yu pasti telah menyempurnakan seluruh kitab luo. Tidak peduli bagaimana dia melakukannya, dia memiliki aura penyempurnaan kitab luo pada dirinya. Ditambah dengan keterkejutan di matanya saat melihatnya, tidaklah aneh jika dia mengenalinya. 729 Ini memang di luar dugaanku. Kau benar-benar mampu maju ke tahap raja abadi di level keempat dunia rusak. Tidak heran mengapa tidak ada yang mampu menangkapmu setelah kau memperoleh kitab luo. Kau bahkan tidak pergi, tetapi datang ke tingkat keempat dunia yang hancur. Nada bicara Mau Ji sangat tenang. Jika sebelumnya dia menganggap Murong Siang Yu sebagai orang yang dikenalnya, kini Murong Siang Yu dihadapannya adalah orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Wajah Murong Siang Yu berubah dingin saat dia berkata dengan dingin. Itulah masalahku. Kesabaranku terbatas. Aku menyarankanmu untuk segera mengembalikan kitab luo kepadaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena jatuh. Mau Ji terkeke, Murong Siang Yu, apakah kamu masih punya wajah? Kenapa aku tidak tahu mengembalikan kitab luo kepadamu? Jika bukan karena saya, Anda bahkan tidak akan bisa melihat sampul kitab luo. Aku menyelamatkanmu dan membantumu menyimpan tujuh halaman kitab luo. Itulah kemurahan hatiku. Jika itu orang lain, tulang-tulangmu pasti sudah lama hilang. Dua halaman kitab luo adalah untuk membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku. Dengan kata lain, bahkan jika kau memberiku ketujuh halaman kitab luo saat itu, itu tidak akan terlalu banyak. Sekarang, kau meminta kitab luo kepadaku. Apakah kau tidak merasa malu? Mau Ji tidak berbicara asal-asalan. Jika orang lain, bahkan jika mereka menyelamatkan Murong Siang Yu, mereka pasti akan menyimpan kitab luo. Murong Siang Yu menggunakan tujuh halaman kitab luo untuk ditukar dengan nyawanya. Murong Siang Yu hanya memberikan dua halaman kitab luo kepada Mau Ji yang sudah sangat berlebihan. Sekarang, dia masih ingin Mau Ji mengembalikannya kepadanya. Dia memang tidak tahu malu. Mau Ji tidak menyelamatkan Murong Siang Yu karena kitab luo. Jika bukan karena sifat tidak tahu malu Murong Siang Yu, dia tidak akan menjadi tipe orang yang membicarakan hal-hal seperti itu. Sayangnya, Murong Siang Yu tidak berpikir seperti ini. Mau Ji seharusnya menyelamatkannya. Karena dia seharusnya berdiri di atas, dia seharusnya dihormati oleh orang lain. Mengenai pemberian dua lembar kitab luo kepada Mau Ji, itu karena dia tidak berakal sehat saat itu. Bagaimana mungkin dia tidak mengambilnya kembali sekarang? Tidak perlu membicarakan tentang bertemu Mau Ji di sini. Bahkan jika dia tidak bertemu Mau Ji, dia akan tetap mencari Mau Ji di masa depan untuk mendapatkan kembali kitab luo miliknya. Dia tahu lebih dari siapapun betapa mengerikannya kitab luo. Jika menyempurnakan satu halaman bernilai 100 poin, maka menyempurnakan dua halaman akan bernilai 200 poin. Tiga halaman kitab luo akan bernilai 400 poin. Kekuatan ini berlipat ganda. Meskipun dia hanya berada di tahap raja dasar, dia yakin bahwa dia bahkan bisa mencapai tahap raja abadi tingkat lanjut. Alasannya adalah karena dia telah menyempurnakan lima halaman kitab luo. Kitab luo sangat luas dan mendalam, dan aura grendau seluas lautan. Mo, Motian dari kitab alam Mo, dia bahkan dari kitab luo. Kau sedang mencari kematian. Kesabaran Murong Siang Yu telah habis. Ia mengangkat tangannya dan menyapu sehelai pita sutra putih. Pita sutra itu berubah menjadi ribuan sinar dingin yang membungkus Mo Uji. Mo 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 dari-dari sumo Chen dari-dari perang. Dari Mo Mo dari-dari-dari Chen Mo dari perang Mo. Setelah itu, dia mengeluarkan Half Moon Weighted Halbert miliknya. Half Moon Weighted Halbert milik Mo Uji berubah menjadi Sungai Cahaya Halbert. Half Moon Weighted Halbert milik Mo Uji berubah menjadi Sungai Cahaya Halbert. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa Mo Uji telah memperlakukan Murong Siang Yu sebagai orang asing. Bahkan jika dia adalah seseorang yang dikenalnya, dia tidak memiliki hak untuk menunjukkan Murong Siang Yu bisa merasakan domain S-nya hancur berkeping-keping. Jantungnya berdebar kencang. Dia berada dalam tahap Raja Abadi dan wilayah kekuasaannya adalah wilayah S yang unik. Meskipun Mo Uji adalah Raja Abadi, dia tidak akan bisa menggunakan wilayah kekuasaannya untuk menghancurkan wilayah kekuasaannya. Kenyataannya, wilayah kekuasaannya tidak ada apa-apanya di hadapan wilayah kekuasaan Mo Uji. Wilayah kekuasaannya dengan mudah dihancurkan oleh wilayah kekuasaan pusaran air Mo Uji. Ini karena dia tahu bahwa teknik kultifasi Mo Uji agak aneh. Oleh karena itu, sebelum bertindak, dia yakin bahwa Mo Uji paling-paling adalah seorang dewa yi agung. Baginya menganggap Mo Uji sebagai dewa yi agung, dapat dikatakan bahwa dia sangat menghormati Mo Uji. Bagaimanapun, itu baru beberapa tahun. Tidak semua orang bisa seperti dia dan memiliki harta karun seperti Kitab Luo. Ada sebuah dunia di dalam Kitab Luo. Dunia Kitab Luo tidak hanya dapat melapisi ruang, tetapi juga dapat melapisi waktu. Dia tidak maju ke tahap Raja Abadi hanya dalam beberapa tahun. Dia menggunakan Kitab Luo untuk mempercepat waktu. Akan tetapi, kekuatan yang ditunjukkan Mo Uji sekarang masih jauh dari kekuatan seorang dewa agung yi. Bahkan seorang Raja Abadi tidak akan sekuat ini. Dengan hancurnya wilayah kekuasaannya, Morong Siangyu tidak berani lagi memperlakukan Mo Uji sebagai seekor semut. Tangannya membentuk segel tangan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, selembar Kitab Luo dikeluarkan. Kitab Luo langsung berubah menjadi jembatan lengkung batu. Jembatan lengkung batu itu seakan ingin menelan wilayah kekuasaan Mo Uji merasakan pusaran airnya tersapu oleh jembatan lengkung batu. Detik berikutnya, pusaran air itu mulai hancur inci demi inci seperti domen es milik Murong Siangyu. Energi elemen abadi Mo Uji melonjak. Cahaya tombak sungai peraknya berkumpul lebih ganas lagi. Alasan mengapa Winding River miliknya tidak dapat menghancurkan palu petir 30 ribu kati milik Lei Hongji bukanlah karena seni sakral petir Lei Hongji kuat. Sebaliknya, itu karena palu petir 30 ribu kati milik Lei Hongji bukan hanya seni sakral petir. Itu juga seni sakral kekuatan. Winding River miliknya tidak disempurnakan, itulah sebabnya ia terkoyak oleh kekuatan palu petir 30 ribu kati. Setelah itu, dia menggunakan domain cruising fish untuk menghancurkan 30 ribu kati Lightning Hammer. Dia tidak memperoleh wawasan apapun mengenai hukum kekuatan, dia juga tidak memiliki seni sakral kekuatan. Namun, domain cruising fish miliknya juga mengandung aura kekuatan dao. Efeknya mirip dengan 30 ribu kati Lightning Hammer. Mo Uji tidak percaya bahwa Murong Siangyu seperti Lei Hongji. Dia tidak memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan Yang paling Sungai berliku runtuh. Sungai itu mendarat di jembatan lengkung batu milik Murong Siangyu. Jembatan lengkung batu itu mengeluarkan suara retak dan menghilang. Garis darah mengalir dari dahi Murong Siangyu. Butiran darah merembes keluar, memancarkan kesan keindahan yang tragis. Niat membunuh Murong Siangyu meningkat, aku bertanya-tanya mengapa kamu begitu berani. Jadi kamu juga telah maju ke tahap Raja Abadi. Dari kelihatannya, Anda juga telah menyempurnakan Kitab Luo dan menggunakan hukum waktunya. Kalau begitu, mati saja untukku. Murong Siangyu menjerit keras, dan energi agung dan megah menghantam ke arah Mouji. Mouji merasa sulit bernapas. Pada saat ini, aura daunnya tampaknya sepenuhnya ditekan oleh aura ini. Bahkan lautan kesadarannya tampak lamban. Ini adalah penindasan terhadap budaya kuno. Ini adalah penindasan terhadap sejarah yang luas. Ini adalah seni sakral yang terkandung dalam Kitab Luo. Hati Mouji dipenuhi kecemasan. Di bawah tekanan ini, dia bahkan merasa betapa tidak berartinya dia. Dia jelas tidak bisa membiarkan wanita ini terus berlanjut. Hati Mouji dipenuhi dengan hasrat membunuh yang tak terbatas. Jadi bagaimana jika dia adalah raja abadi dengan lima halaman Kitab Luo? Dia tetap harus membunuhnya. Saluran penyimpanan roh dan saluran penyimpanan unsurnya bersirkulasi dengan cepat. Tangan Mouji bergerak perlahan. Kecepatannya jauh lebih lambat dari kecepatan Murong Siangyu. Aliran energi kehidupan dan kematian mengalir keluar dari tangannya. Ini adalah seni sakral tingkat atas milik Mouji, roda kehidupan dan kematian. Untuk menggunakan roda kehidupan dan kematian dalam situasi seperti itu, Mouji telah mengabaikan hidup dan matinya sendiri. Jika dia mengizinkan seorang ahli seperti Murong Siangyu pergi keluar dan menemui Chen Suyin, itu akan menjadi bencana. Ini karena dia masih memiliki satu halaman Kitab Luo dengan Chen Suyin. Justru karena inilah niat membunuh Mouji meningkat. Murong Siangyu bisa merasakan aura kematian yang keluar dari roda kehidupan dan kematian. Tubuhnya sedikit gemetar. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana Mouji mampu bertahan di bawah tekanan lima halaman Kitab Luo miliknya. Namun, aura kematian itu membuatnya takut. Dia bisa merasakan aura ini berputar di antara dirinya dan Mouji. Pada akhirnya, di antara mereka berdua, salah satu harus mati. Murong Siangyu ragu-ragu. Dia sangat yakin bahwa dia bahkan tidak dapat menggunakan seperseribu kekuatan Kitab Luo. Jika dia mati di sini, bukankah itu akan sia-sia? Kitab Luo ada bersama Mouji. Dia bisa mengambilnya kembali kapan saja. Dia tidak percaya bahwa kultivasi Mouji akan meningkat lebih cepat darinya. Ketika dia maju ke tahap penghormatan abadi, Mouji masih akan berada di tahap Raja Abadi. Pada saat itu, dia akan berhadapan dengan Mouji. Saat dia memikirkan hal ini, Murong Siangyu membuka tangannya dan menyimpan lima halaman Kitab Luo. Detik berikutnya, sosoknya melintas dan dia menghilang tanpa jejak. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa hanya mereka yang berada di bawah tahap Raja Abadi yang dapat memasuki tingkat keempat dunia hancur. Mouji bahkan belum maju ke tahap Raja Abadi. Kalau saja dia tahu Mouji mampu melawannya tanpa maju ke tahap Raja Abadi, dia mungkin tidak akan pergi hari ini. Mouji menghela nafas lega. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh Murong Siangyu, dia tahu betul bahwa dia tidak akan bisa melakukannya. Bukan karena kekuatannya lebih rendah dibanding Murong Siangyu, tetapi karena pusaka sihirnya lebih rendah dibanding Murong Siangyu. Jika Murong Siangyu tidak memiliki lima halaman Kitab Luo, bahkan jika dia adalah Raja Abadi, dia masih bisa membunuhnya. Namun, kelima halaman Kitab Luo itu terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga dia tidak mampu menghentikannya. Kalau saja Murong Siangyu tidak bisa lepas dari roda kehidupan dan kematiannya, dia mungkin akan menjadi orang yang menanggung akibat buruk dari roda kehidupan dan kematian. Untungnya, dia telah memperoleh banyak hal dari pertempuran ini. Setelah dia mengasingkan diri, saat mereka bertemu lagi, dia pasti tidak akan ditekan oleh Kitab Luo seperti hari ini. Kaka, kultifasi wanita itu meningkat sangat cepat. Melihat Murong Siangyu pergi, Dohualong bergegas mendekat. Dia tahu tentang Murong Siangyu. Suruer juga berjalan mendekat. Penilaiannya jauh lebih tinggi daripada Dohualong. Dia bisa tahu bahwa bukan karena Mouji tidak bisa mengalahkan Murong Siangyu, tetapi karena harta sihirnya tidak sekuat Kitab Luo milik Murong Siangyu. Ayo, kita kembali sekarang. Ini bukan tempat yang bisa kita tinggali lama-lama, kata Mouji dengan serius. Daunnya memang tercipta sendiri, namun daunnya masih jauh dari sempurna. Dalam perjalanan ke tingkat keempat dunia rusak ini, ia bertemu beberapa lawan yang kuat. Tidak perlu membicarakan Lei Hongji yang menentang surga, bahkan Meng Yin San pun tidak sederhana. Ada juga Raja Abadi Murong Siangyu, yang memiliki lima halaman Kitab Luo. Seperti yang diharapkan Mouji, saat dia membawa Suruer dan Dohualong keluar dari lantai empat dunia rusak, mereka tidak dihentikan. Meskipun ada banyak keinginan spiritual tingkat puncak yang melanda mereka saat mereka keluar, tak seorang pun peduli tentang mereka. Baru ketika mereka meninggalkan reruntuhan Abadi Sarfon dan menaiki pesawat ulang alik Mouji, Dohualong dan Suruer menghela napas lega. Hualong, aku ingin melakukan perjalanan ke kota Abadi Waterying. Aku akan memberimu teratai api karma merah saat aku tiba di sekte. Mouji khawatir Dohualong tidak akan mampu menyembunyikan aura teratai api karma merah untuk sementara. Kalau orang lain tahu bahwa teratai api karma merah bersama Dohualong, pasti akan ada masalah yang tak berkesudahan. Sebelum Dohualong bisa mengatakan apapun, Suruer mengambil inisiatif untuk berkata, kakak senior, Hualong masih seorang dewa emas. Saya yakin jika dia ingin menggunakan teratai api karma merah, dia setidaknya harus berada di tahap Raja Abadi. Mengapa kakak senior tidak menggunakan teratai api karma merah terlebih dahulu, kalau-kalau kita bertemu wanita itu lagi? Suruer tidak memperlakukan Dohualong sebagai orang luar. Justru karena itulah dia berbicara seperti itu. 730. Iya-iya, kakakak, tingkat kultifasiku saat ini sangat rendah, bahkan jika aku memiliki teratai merah, itu tidak akan berguna. Kakak, ambillah dulu, kata Dohualong dengan tergesa-gesa. Baginya, tanpa kakak laki-lakinya Mouji, dirinya, Dohualong, mungkin sudah berubah menjadi setumpuk tulang di Sarfon Immortal Ruins. Terlebih lagi, dia bermaksud memberikan teratai api karma merah kepada Mouji. Mouji tertawa, ini adalah dua hal yang berbeda. Hualong, kamu seharusnya tahu tentang murong siang yu, kan? Tentu saja aku tahu. Wanita itu punya mata tapi tidak bisa melihat. Dia membalas kebaikan dengan permusuhan. Dia benar-benar jalang. Dohualong sedikit banyak memahami hubungan antara murong siang yu dan Mouji. Dia tidak peduli siapa murong siang yu. Selama dia berani menyentuh kakak laki-lakinya, dia akan menjadi musuhnya. Mouji terdiam, Hualong, aku tidak sedang membicarakan karakternya. Aku hanya menceritakan kepadamu bagaimana wanita ini menjadi begitu kuat. Bakat wanita ini sebenarnya tidak terlalu tinggi. Berdasarkan informasi yang saya terima, bakatnya hanya bintang enam. Ada banyak sekali jenius yang melampauinya. Aku yakin bakat Lei Hongji lebih dari sepuluh kali lipat lebih tinggi darinya. Dalam hal metode kultivasi, metode kultivasi sekte Dao tertinggi adalah sampah di antara sampah di mataku. Aku belum pernah melihat metode kultivasi yang mengabaikan kemanusiaan untuk mendapatkan pengakuan Dao surgawi. Beberapa tahun yang lalu, wanita ini hanya seorang dewasuan. Namun sekarang, dia sebenarnya adalah seorang raja dewa. Bakat adik perempuan Rou, R tidak buruk dan dia telah memperoleh begitu banyak sumber daya kultivasi, tetapi dia hanya seorang dewasuan. Apakah menurutmu bakat Murong Siang Yu setinggi itu? Su Ruer dan Do Hualong terdiam, terutama Do Hualong. Ketika mengetahui bahwa Murong Siang Yu adalah seorang raja abadi, dia sangat terkejut hingga rahangnya hampir ternganga. Dulu, Murong Siang Yu hanyalah seorang gadis kecil yang mengikuti sekelompok orang jenius untuk mengjilat mereka. Tingkat kultivasinya tidak jauh lebih tinggi darinya, tetapi dalam waktu yang singkat, dia benar-benar telah maju ke tahap raja abadi. Bukankah kakak mengatakan bahwa dia tidak meninggalkan dunia rusak? Sangat mungkin wanita ini telah menemukan harta karun bermutu tertinggi, serta tanah suci untuk berkultivasi, Do Hualong ragu sejenak sebelum berkata. Mau Uji menggelengkan kepalanya, dengan bakat Murong Siang Yu, bahkan jika dia menemukan tempat kultivasi dan sumber daya terbaik, dia tidak akan bisa berkultivasi. Mustahil pula bagiku untuk melangkah ke alam raja abadi dalam waktu beberapa tahun saja. Mungkinkah dia kerasukan? Su Ruer juga bingung. Pikirannya sama dengan Do Hualong, dia mengira bahwa Murong Siang Yu telah memperoleh banyak hal baik. Mau Uji terdiam sejenak sebelum berkata, tidak, dia jelas tidak kerasukan. Saya menduga bahwa dia telah menyempurnakan kelima halaman Kitab Luo. Ada desas-desus bahwa Kitab Luo memiliki dunia spasial. Karena ada ruang, saya percaya ada pula waktu. Setelah saya memahami belenggu spasial, saya juga memperoleh pemahaman mengenai hukum waktu. Saya menduga bahwa Kitab Luo memiliki kemampuan untuk mempercepat waktu. Dengan kata lain, waktu kultifasinya bisa 10 kali lebih lama dari kita. Alasan mengapa Murong Siang Yu dapat mencapai hal ini adalah karena dia telah mendalami Kitab Luo selama bertahun-tahun. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Dao Surgawi yang terkandung dalam Kitab Luo. Bertransformasi menjadi seekor naga. Setiap harta karun siantian bukanlah keberadaan biasa. Teratai api karma merah tidak lebih buruk dari Kitab Luo. Anda mungkin tidak membutuhkannya sekarang, tetapi Anda dapat mempelajari teratai api karma merah secara perlahan bersama Anda. Jauh lebih baik daripada saya. Tetapi, melihat Dohualong masih ingin mengatakan sesuatu, mau uji menghentikannya, Dao ku diciptakan oleh ku. Seni sakralku juga ditemukan oleh ku melalui berbagai hukum langit dan bumi. Namun hingga saat ini, hal-hal yang saya kendalikan masih sangat tersebar. Dengan kata lain, saya tidak dapat menghubungkannya. Saat aku maju ke tahap Raja Abadi, berbagai seni sakralku akan mampu menyatu bersama. Dao saya juga akan melangkah ke tingkatan baru. Pada saat itu, bahkan jika murong siangyu berada satu tingkat lebih tinggi darinya, dia tidak akan dapat menggunakan kitab luo untuk menekan saya. Kecuali jika dia bisa mendapatkan semua kitab luo. Kenyataannya, itu mustahil. Mau uji sangat jelas tentang daonya sendiri. Saat ia melangkah ke tahap Raja Abadi, seni sakralnya akan mengalami proses fusi. Pada saat itu, kekuatannya tidak akan semudah itu untuk maju ke tahap Raja Abadi. Ini juga alasan mengapa dia tidak takut pada murong siangyu. Terlebih lagi, maju ke tahap Raja Abadi adalah sesuatu yang bisa dilakukannya kapan saja. Jika bukan karena lima halaman kitab luo milik murong siangyu, dia bahkan akan mencoba untuk maju ke tahap Raja Abadi di tingkat keempat dunia rusak. Motif mau uji mengucapkan kata-kata ini adalah untuk memberitahu Dohualong bahwa dia tidak membutuhkan teratai api karma merah. Kalau teratai api karma merah itu miliknya, biarlah demikian. Namun, teratai api karma merah adalah milik Dohualong. Dia tidak ingin terlalu bergantung pada teratai api karma merah karena tidak akan bermanfaat baginya di masa depan. Baik, kakak, saya mengerti. Dohualong mengerti perkataan mau uji. Sehari kemudian, pesawat ulang alik terbang itu sudah mendekati kota abadi Waterying. Ketika kalian berdua meninggalkan kota abadi Waterying, apakah terjadi sesuatu? Saat mereka mendekati kota abadi Waterying, mau uji memperlambat kecepatan pesawat ulang alik terbangnya. Pada saat ini, kehendak spiritual mau uji mendeteksi bahwa susunan jebakan maut kota abadi Waterying telah sepenuhnya diaktifkan. Selain itu, ada gelombang fluktuasi energi unsur abadi yang kuat yang datang dari dalam. Jelas, ada pertempuran besar yang sedang berlangsung. Rumah bangsawan itu sedang diawasi. Tidak ada perubahan lain, Su Rou, R segera menjawab. Mau uji menghentikan pesawat ulang aliknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada pertempuran besar yang sedang terjadi di kota abadi Waterying. Sepertinya ada seseorang yang terjebak di dalamnya. Aku menduga bahwa Wenhou mungkin mencoba melarikan diri dan ditemukan oleh orang-orang yang mengawasinya. Kalian berdua tunggu aku di luar. Jika ada situasi mendesak, segera hubungi aku menggunakan manik komunikasi. Aku akan pergi ke kota abadi Waterying sendirian untuk melihatnya. Kakak, kau harus berhati-hati. Kakak senior Rou, R berkata bahwa orang-orang yang mengawasi kota abadi Waterying semuanya adalah ahli Raja Abadi. Dong Hualong yakin pada Mau uji, tetapi dia juga tahu bahwa kakaknya belum maju ke tahap Raja Abadi. Tidak perlu khawatir. Setelah itu, Mau uji menyerahkan pesawat ulang alik terbang itu kepada Su Rou, R. Sosoknya melesat dan dia mendarat di luar kota abadi Waterying. Dia tidak percaya bahwa setiap Raja Abadi seperti Murong Xiangyu, yang memiliki keberuntungan yang menantang surga karena memperoleh lima halaman Kitab Luo. Dalam pertarungannya dengan Murong Xiangyu, dia kehilangan inisiatif dan terjebak oleh Kitab Luo. Mengambil 10 ribu langkah mundur, bahkan jika seseorang memiliki keberuntungan seperti Murong Xiangyu dan memperoleh harta seperti Kitab Luo, ia juga akan mampu memicu kesengsaraan petirnya. Kesengsaraan petir Raja Abadi miliknya bukanlah sesuatu yang dapat dihalangi oleh Raja Abadi biasa. Bagi Mouji, ini adalah pertama kalinya dia datang ke kota Abadi Waterying. Pertama kali dia datang ke kota Abadi Waterying, dia dihalangi oleh susunan pertahanan dan susunan perangkap maut. Susunan jebakan maut kota Abadi Waterying hanyalah susunan abadi kelas 5. Bagi Mouji, susunan abadi semacam ini sungguh tidak memadai. Dengan Halbert berbobot setengah bulannya, bayangan Halbert langsung menghantam susunan perangkap maut kota Abadi Waterying. Dia bisa menghancurkan susunan perangkap maut semacam ini dalam 10 tarikan napas. Namun, menghancurkannya secara langsung akan menghemat banyak tenaga. Ledakan, cahaya tombak turun dengan kekuatan untuk membelah kota Abadi Waterying menjadi dua. Hanya dalam satu serangan, ia langsung membelah fondasi susunan perangkap maut kota Abadi Waterying. Dengan putaran cahaya tombak, susunan pertahanan kota Abadi Waterying juga mengeluarkan suara, kaca, saat ia langsung hancur berkeping-keping. Istana kota Abadi Waterying. Seluruh tubuh Wenhou berlumuran darah. Ada bekas luka darah tepat di tengah dahinya. Sedikit saja lebih banyak, kepalanya akan terbelah menjadi dua. Di sampingnya, lengan Tan Liang sudah menghilang. Ia jatuh ke tanah dengan wajah pucat yang menakutkan. Istrinya, Yan Qianling, juga terluka parah. Energi elemen Abadi miliknya telah terkuras begitu banyak hingga tangannya pun gemetar. Maafkan aku, Wenhou. Rencanaku telah gagal. Suara Tan Liang terdengar agak sedih. Dia baru saja naik ke tingkat 5 Immortal Pilking belum lama ini. Sebelum dia bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, dia akan binasa di sini hari ini. Mata Wenhou juga dipenuhi dengan keputus asaan. Jika bukan karena barisan pertahanan istana kerajaannya, mereka pasti sudah menjadi tawanan. Namun meski begitu, berapa lama mereka bisa bertahan? Ini bukan salahmu. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak menyangka mereka memiliki dua raja abadi tingkat lanjut dan seorang raja abadi tingkat menengah. Wenhou mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Tepat saat dia menelannya, barisan pertahanan istana kastelan terdengar sekali lagi. Suara retakan dari barisan pertahanan dapat terdengar jelas dari dalam kastelan mansion. Orang bisa membayangkan bahwa barisan pertahanan kastelan mansion tidak akan bertahan lebih lama lagi. Saat pertahanan kastelan mansion hancur, yang menanti mereka adalah nasib yang mengerikan. Wenhou, aku akan bergerak dulu. Mata Yan Qianling juga dipenuhi dengan keputus asaan. Dia lebih jelas daripada siapapun bahwa saat dia ditangkap dan dibawa kembali ke kota abadi Yongying, apa yang menantinya akan menjadi nasib yang mengerikan. Tepat saat Wenhou hendak berbicara, dia mendengar suara keras, boom. Bahkan seluruh kota abadi Waterying mulai bergetar. Ketiganya saling berpandangan. Jelas, barisan pertahanan kota abadi Waterying telah diserang. Selain anak buah kaisar surgawi Kuifeng Yun, siapa lagi yang berani menyerang barisan pertahanan kota abadi Waterying? Yan Qianling, yang awalnya akan bunuh diri, tiba-tiba berlari ke arah pintu. Wenhou buru-buru menariknya kembali, apakah kamu sudah lelah hidup? Saat ini, mereka masih aman di dalam barisan pertahanan. Namun, saat mereka meninggalkan barisan itu, mereka akan seperti seekor domba yang memasuki sarang harimau. Itu pasti Lian Xi. Aku harus segera membawanya pergi. Yan Qianling berteriak panik. Tidak apa-apa jika dia mati, tetapi Lian Xi adalah satu-satunya harapan mereka. Jika dia mati di sini, maka dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Itu bukan Lian Xi. Tan Liang berjuang untuk berdiri, Lian Xi tidak mungkin sekuat itu. Susunan pertahanan kota abadi Waterying adalah susunan abadi kelas 5. Selain itu, ada susunan perangkap mal kelas 5 yang dipasang oleh para ahli dari wilayah abadi Yong Ying. Bahkan jika Wen Lian Xi menyerang susunan ini selama seharian, dia tidak akan mampu membuatnya bergetar. Getaran hebat tadi seharusnya adalah suara formasi yang hancur. Yan Qianling kembali tenang. Baru sekarang dia menyadari bahwa Wen Lian Xi tidak cukup kuat untuk mengguncang susunan ini. Dia menghela nafas lega. Lalu, dia bertanya dengan ragu, lalu siapa yang akan datang menyelamatkan kita? Wen Hou menghela nafas, mereka mungkin tidak ada di sini untuk menyelamatkan kita. Bagaimanapun, ini hanya akan menguntungkan kita. Saat beberapa raja abadi yang menjebak kita pergi, kita akan segera melarikan diri. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang susunan pertahanan kota abadi Water Ying milikku? Tombak Mou Ji membelah susunan pertahanan kota abadi Water Ying. Seorang raja abadi berambut pendek mendarat di depannya. Mou Ji bahkan tidak repot-repot berbicara. Tombaknya disapu sekali lagi, kali ini ke arah raja abadi tahap akhir ini. selamat menikmati.